Ada pun narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Dr. Randes Ide Bagus Putumardana MSI, di mana jabatan beliau sebagai Lektor Kepala, beliau lahir di Singaraja pada tanggal 27 Agustus 1964. Alamat rumah beliau di BTN Purisukesade A34 Singaraja. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana, mengambil pendidikan fisika. S2 di ITB mengambil fisika eksperimen, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta mengambil penelitian dan evaluasi pendidikan. Beliau pernah meneliti pengembangan model pemberdayaan masyarakat dengan participatory action learning system berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2010. Beliau juga menulis beberapa artikel ilmiah dalam jurnal. Salah satunya membahas tentang IPTEC bagi kewirausahaan di Universitas Pendidikan Ganesa pada tahun 2011. Ada pun pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal, yaitu PDM Geowisata Bali Yage di Desa Terunyan Kecamatan Kintemani, Bali pada tahun 2018. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman beliau dalam bidang penulisan artikel. Baik, tanpa kita membuang waktu lagi, maka acara Dharma Wacanu Virtual 4 pada malam hari ini, kita langsung saja mulai. Untuk itu, kepada Bapak Narasumber, apakah sudah siap? Oke, sampai jumpa, Gus. Bisa masuk suaranya, Nge? Iya, bisa, Pak. Bisa semua, maka dari itu, kita mulai acara Dharma Wacanu Virtual 4 pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat yang bersilakan. Oke, matahari semua, saya durung Bapak mulai penugerang pengaturan pengastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam, salam hormoni untuk adik-adik para Baktang, para Aktiti Bakti, Ringwidi, Sarang Sinamian. Ngayu Bagia Pisang dapat menemui secara virtual. Sama adik-adik semua, lanang istri, dari semua prodi, jurusan, dan fakultas. Bisa bergabung dalam Dharma Wacana, diskusi tepatnya, Sarasehan Rideji, yang dipasilitas oleh KMHD, Universitas Pendidikan Ganesa. Pertama-tama, terima kasih banyak. Ini, panitia tim yang mengokestra kegiatan ini, sudah memberikan kesempatan, kalah, untuk bisa sharing pengetahuan, pengalaman, terkait dengan pemaknaan dari salah satu rahina nembangat suci yang tingit, bagi umat. Ini rahina suci siwaratri. Karena siwaratrinika banyak sekali kupasan-kupasan yang mengandung filosofi, retuak, etika, maupun upekara yang menjadi basis agama Hindu kita. Adik-adik, ini sebenarnya kalau dibilang Dharma Wacana terlalu ketinggian ini. Karena Dharma Wacana ini kebenaran-kebenaran yang memang sampun dipondasi oleh pemahaman religi yang baik, dengan tingkatan filosofi, kemudian pengalaman-pengalaman religi, maupun ayah-ayah religi. Nuna Sampuro ini, yang walaupun dilabeling secara heretik sama dengan Gusendra, moderator, ide bagus, bukan berarti semua tetuak religi itu yang pahami. Apa pahami. Tetapi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, selaku umat beragama, apalagi Hindu, Bapak sendiri memang berikhtiar untuk mendalami beberapa best practice kegiatan religi yang berbasis pada Hindu. Karena bagaimanapun kita, umat beragama yang dilahirkan di Bali dengan modalitas sosio-kalsio masyarakatnya, kemudian dijiwai oleh Hindu itu sendiri, maka merupakan kewajiban kita, kewajiban religi kita untuk memahami sebatas yang bisa kita pahami, sebatas yang bisa kita interprestasi, sebatas yang kita bisa lakukan dalam best practice hidup dan kehidupan dalam menjalankan Dharma Kahuri Paniki. Untuk apa? Semua agama, apalagi kita Hindu dengan budaya tua yang sangat arit, untuk memuliakan Kahuri Paniki. Nah, salah satu acuan referensi yang bisa kita gunakan dalam memuliakan kehidupan ini, apa yang tersurat dan tersirat dalam sesinian kekawin yang disusun oleh Maharishi kita, Maharishi Agung jam abad ke-14, Beliau nyurat pengalaman beliau tentang religi Hindu berbasis budaya Indonesia dalam sebuah kekawin, kekawian, karya sastra yang bernilai religi. Karena jujur, adik-adik mahasiswa, para artiti bakti, tidak semua pengetahuan ide sang yang widiwasa, di mana para resisi ini kepolis panunggerahan, ditulis mentah-mentah, untuk bisa dimengerti oleh masyarakat banyak. Nah, dijalankan karena memang ada pentahapan-pentahapan, kemampuan, kemudian agam-agamin, kemudian tingkat filosofi yang perlu dipersiapkan untuk memahami rahasia-rahasia gaya pilahi dari desa yang widiwasa ini. Baik dalam komunikasi maupun dalam resonansi kegayaan beliau pada setiap umat. Sehingga semua karya sastra asisirsi kita itu dituangkan dalam bentuk sesindian kekawin. Satu tujuannya bisa menarik para artiti bakti untuk mengupas apa yang tersimpan, apa yang tersimpan, dari yang tersirap dalam kekawin itu. Ngerah tetuak di kekekenan. Karena proses pembelajaran rahasia gaib Tuhan tidak bisa dilakukan secara ketikal, pasti dilakukan secara horizontal. Sehingga semua spektrum umat bisa memahaminya, bisa mempelajarinya. Dasar dari proses belajar itulah senang, menyenangi. Makanya sering rahasia-rahasia gaib ilahi, desa yang widiwasa, yang tidak terpikirkan itu, kasurat dalam sastra. Di mana orang-orang yang paham menginterprestasikan sastra itu, kemudian bisa nembangkan dalam bentuk lagu yang menarik perhatian, kemudian bisa menerjemahkan dalam bahasa biasa untuk masyarakat umum. Nah, disinilah letak kearifan dari para resikir zaman dulu. Untuk bisa sebagai salah satu cara melestarikan, kemudian membangun masyarakat religi di Bali. Seperti adik-adik sekarang ini, sesuai dengan tema yang diberikan panitia, makna religi dari perayaan hari Siwo Latri. Siwo Latri ada bilang, ada juga bilang Siwo Latri. Nah, Bapak mohon izin ini untuk menanyakan beberapa keyword-keyword yang membantu penjelasan, yang membantu pemahaman adik-adik, yang membantu nanti adik-adik mengajukan pertanyaan terkait substansi dari hasil pencermatan, peninterprestasian dari para ulaka, kemudian para pinandita maupun pedana terkait dengan Siwo Latri ini. Karena jujur saja adik-adik, Bapak belum pernah membaca Siwo Latri Kalpel, lontarnya. Nah, leka jadi gerio, tapi Udeng SMP, Bapak tinggal di luar gerio. Nah, maka rasa lapar tentang substansi gerio yang harus dibangun, itu yang mendorong Bapak untuk belajar secara otodidak. Meskipun ilmunya agak dekat-dekat ini. Tadi, Pak, adik Gus Hendra sudah nyampaikan, Bapak itu datar belakangnya fisika. Nah, masalah religi itu sangat dekat dengan fisika, karena dia berkaitan dengan metafisika. Jadi, fisika itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau metafisika itu gejalanya ada, tetapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan dia diyakini gejala itu ada di semesta ini. Gejala itu ada. Tapi belum bisa dijelas secara ilmiah. Nah, seperti ini, Pak. Mohon izin adik-adik, para adik-adik bakti sami, Bapak akan memenayangkan slide yang akan membantu Bapak meng-guideline, mengupas bawang merah. Nah, kalau bawang merah dibilang hari siwal atri itu. Karena kemampuan tingkat kita mengupas, sampai di sana adalah tingkat pemahaman kita. Nah, kenapa harus dikupas, adik? Karena semua dalam karya sastra itu bersifat sesinen, bersifat personifikasi. Nah, ini yang kita memang harus bijak dengan WIWK, memaknai sebuah karya sastra. Yang di mana karya sastra itu nilai-nilai adiluhunya, nilai-nilai keluhurnya sangat tinggi. Karena ditulus berdasarkan kesucian. Bapak di sini bisa menayangkan, ini sudah dijadikan host ya, untuk bisa menampilkan tayangan. Ternyata tidak ada akunnya di sini. Share screen, bisa ya. Iya, Bapak. Sampun. Iya, Bapak Tiang coba. Ada-adek sudah bisa nampak di layarnya? Iya, sampun, Bapak. Bisa jelas keliaran, adik? Jelas, Bapak. Iya, iya. Tiang ngawit ngulang untuk Om Swastiastu. Bangtan titiang keni Raja Pinola, kapasu dinding cakrubawasan yang sastra ini. Karena ini agak denget, ini tempurun sebenarnya untuk Dharma Ocana, tapi demi kewajiban, selaku dosen pengampu MPK, tanggung jawab ini harus Bapak ambil. Domogi juga sang yang siwaratri, ngichen pemarki. Karena siwaratri juga simul dari kekuatan, kesaktian, dan kesidian ide sang indiwase. Nah, di sini ada sebuah ungkapan yang cukup trivial, sederhana. Ada-adak bisa mengingat makna harfiah dari siwaratri. Mencari terang dalam gelap. Nah, sering ditertimang begitu. Mencari terang dalam gelap. Kemudian Bapak tambahkan lagi satu. Di sini mencari aku dalam aku. Nah, aku ini siapa? Dan dalam aku siapa? Karena adik-adik, sebelum Bapak lanjut, siwaratri, siwaratri tidak dalam terang, ratri tidak dalam gelap. Ratri, latri, ratri, latri, gelap. Ya. Terang dalam gelap. Nanti makna itu kita akan kupas. Karena persoalan terang dan gelap itu hanya persoalan visual adik-adik. Ya. Kalau ada-adik mengatakan dalam gelap tidak bisa melihat. Dalam terang pun adik-adik tidak bisa melihat. Siapa yang bisa membuktikan? Bahwa dalam terang adik-adik juga tidak bisa melihat. Sama halnya dalam gelap, tidak bisa melihat. Ada yang bisa membuktikan? Atau memberikan contoh. Adik-adik kan bingung kan mencari terang dalam gelap. Bingung kan? Namanya sudah gelap, di mana mencari terang? Bingung ya? Nah, ini adalah makna kiasan. Kiasan dari adik. Makna yang paling sederhana di permukaan. Adik itu terang kalau kondisinya gelap. Baru adik-adik melihat terang. Kan gitu dong. Makna kiasannya. Nah, ini adalah makna kiasan. Demikian juga mencari aku dalam aku. Nah, ini cukup tinggi ini adik-adik. Aku dalam aku ini. Mencari aku dalam aku. Nanti dalam pembahasan berikutnya, ini adik-adik silahkan simpan dulu. Apa yang bisa dimaknai dari mencari terang dalam gelap. Kalau habis gelap terbitlah terang, itu ada itu. Itu gini. Apa itu adik-adik? Habis gelap terbitlah terang. Siapa yang punya itu? Siapa yang punya adik-adik? Raden Ajang Kartini, Pak. Ya, Raden Ajang Kartini. Karena Raden Ajang Kartini itu sebenarnya lubdaki dia. Lubdaki, Bapak Ilang. Untuk membedakan lubdake dengan lubdaki. Lubdake gitu. Lubdake ini hanya sebuah nama simbolik. Tetapi sering diwujudkan dalam seorang laki-laki yang sangat kuat, yang suka meboros gitu nanti ceritanya. Nah, nanti kita akan simpan dulu adik-adik. Nanti Bapak akan tanya nanti dalam perjalanan. Apa makna mencari terang dalam gelap? Atau mencari aku dalam aku? Kalau Bapak ingin bertanya sebentar. Sederhana. Adik-adik kalau sembahyang, kalau mau sembahyang, oh itu mana enakan? Suasananya terang atau gelap? Tidak ada yang menjawab. Bapak tanya lagi. Adik-adik kalau mau sembahyang atau berdoa, jadi kenapa matanya merem? Si Rone bisa menjawab? Ya, Pak. Oke, jurusan. Agar lebih kusyuk, Pak. Agar lebih kusyuk, ya. Nanti silakan disimpan. Kenapa gelap bisa lebih kusyuk. Baik, Pak. Tiang lanjutkan dumun adik-adik. Nah, tidak dalam kontes penjelasan makna regulisitas, tetapi bagaimana siwolatri, siwolatri itu dilaksanakan. Dilaksanakan. Jadi kalau adik-adik mau bertanya, Pak, Bapak ngasih kita pencerahan tentang siwolatri. Bapak pernah melakukan siwolatri? Nah, itu misalnya pertanyaan yang muncul. Nah, Bapak terus terang adik-adik pernah jadi lubdake. Makanya berani, begitu ditawari oleh Gus Hendra, Bapak, pada hari siwolatri, karena pernah menjalani. Entah itu tingkatnya niste, entah itu tingkatnya madio, entah itu tingkatnya muktamo. Itu bukan menjadi catatan. Tapi sudah pernah. Dengan semua pengalaman-pengalaman fisik, pikiran, maupun pengalaman jiwa. Pada saat kita melaksanakan siwolatri. Nah, punapi pola-pala pelaksanaan siwolatri yang benar. Karena selama ini, adik-adik mahasiswa, siswa, masyarakat umum, hanya memandang hari siwolatri itu hanya bergadang saja. Nah, mestinya, adik-adik, kalau kita mau melaksanakan siwolatri sesuai dengan pedunuk yang diberikan, yang tersurat dalam siwolatri kalpel, itu pertama-tama, adik-adik, begitu saat purwaning tilam kepituh, ya sehari sebelum tilam kepituh, ya puncaknya gelap, itu adik-adik bangun pagi, sekitar jam lima, jam empat, untuk menyucikan, membersihkan diri. Membersihkan diri secara fisik, maupun membersihkan diri secara non-fisik. Setara fisik, mandi, adik-adik. Kemudian mentirte. Nah, kemudian ngaturan puning mesujat yang dewek. Jagi, mesujat yang dewek, jagi ngelaksana tapo siwolatri. Kalau adik-adik nanti di Singaraja mahasiswa, barangkali cukup dengan canang sari mantan. Tetapi ini harus dilakukan. Karena nanti, karena ini adalah pitengat religi namanya. Sehingga atur puning, ada adik seperti biasa, melakukan ke siwolatityo, ya, ring surya, atau kalau di kos ring pelangkiran, ini ke dewan pelangkiran, atau siwol yang melingih ring kamar. kemudian, kalau di rumah, ngatur diuning ring saktinya beliau, penguasa, ini ke penunggung karang, bahwa adik-adik melakukan persembahyang. entah Pancasema, entah Nabi, yang ngawit, yang didasar untuk Trisandio Dumun. Nah, Wusnika, nunas, pepuluh, nah, pepuluh, adalah respon balik secara ritual, prosesi, apa namanya, puni yang ada dilakukan. Wusnika, adik-adik melakukan aktivitas seperti biasa, dalam konteks, tetap melakukan berate-berate yang memang di garis, yang diguat oleh dalam aktivitas siwolatri ini. Ada tiga hal yang adik-adik perlu perhatikan. Jadi, mulai jam 6, pada pagi hari pura maning kepitun itu, adik-adik melakukan beberapa berate, tergantung tingkatan nanti pelaksanasi siwolatri adik-adik. Nah, berate yang pertama ini, adalah upuase berate, ten makan, ten minum. Nah, sebaiknya dilakukan selama 24 jam. Jadi, dari jam 6 sampai jam 6 berikutnya. Tidak makan, tidak minum. Ya, kemudian melakukan monobrata pada saat aktivitas di siang hari. Wah, ini yang enggak berat adik-adik. Karena kita melakukan aktivitas seperti biasa, karena lubdake, manusia biasa, kita harus beraktivitas. Karena didorong oleh sifat lubdake itu sendiri. Pusat kehidupan. 12 jam, ini berantraksi, 12 jam. Kena adik-adik ngaya, ngopan. Tetapi, sepanjang memang bisa adik-adik lakukan, kurangi bicara. Ya, karena, tapi adik-adik, dengan mengurangi bicara, kita jagro pikiran. Orang yang kurang bicara, maka pikirnya akan bercambuk, mengendalikan pikiran. Nah, kemudian adik-adik, begitu malam, ya, malam, pada pas, purongan yang tidak mokip itu. Biasanya adik-adik, kalau di sini dengan raja, langsung mandi lagi, kemudian pakai nadat, jadi duduk laku, terus, ini syukur nih kok, kalau tidak COVID, ini sudah rame sekali, seolah-olah adik-adik, mencari tempat, untuk meresunansi diri, dengan aku, dengan tindas yang diwasa. Nah, melakukan persembahyangan, seperti biasa. Nah, pada saat monobratu ini, adik-adik melakukan puja setahu, pemujaan. Jadi, pemujaan bisa dia, dengan suara, adik-adik sudah berhenti, monobratu, tetapi pada saat monobratu, di siang hari, itu adik-adik melakukan, silent pemujaan. Nah, terkait dengan pemujaan, mendekatkan diri, dengan, ide sang yang diwasa, siwa dalam hal ini. Kemudian, pada, senja malam, sampai jam 12, biasanya, masyarakat di desa, di kampus itu, sering, jagra ring, pura. Nah, di sana, biasanya kita dipasilitasi, untuk mendengarkan, atau ngayah, mendengarkan, hidung-hidung, kekawin-kekawin suci, yang berkaitan dengan, astiti bakti, ring, ide sang yang diwasa. Tetapi, pada saat jam 11, sampai jam 13, ini, ini, sebaiknya, ada-ada melakukan, tapos medi, ya, tapos medi, artinya, kita melakukan, upaya penyatuan, sang yang, sang yang diri, sang yang aku, dengan, sang, sang yang diwasa. Itu dilakukan, pas di puncak malam, Purwaning Kepidu. puncak malamnya. Nah, mudah-mudahan, berapa peserta ini? Dari sekian, para artiti bakti, mahasiswa, kalau, tahapan-tahap ini, ada dilakukan, maka, si pelasa, pada saat melaksanakan, tapos medi, jam 12 malam itu, ada akan rasakan, secara personal. Nah, kemudian, setelah melakukan, tapos medi, sembahyang yang sangat kusuk, ada-ada tetap jagra, bergadang, dengan, melakukan, aktivitas-aktivitas rebeji, seperti, mirang, pewarah-warah, mirangan, kekawin tembang, atau, ngayam hidung, di pura, yang paling banyak, di kunjung, itu adalah pura dalam. Nah, di pagi hari ini, Niki, baru ada-ada melakukan, sembahyangan, sembahyang nanti, untuk menyaksikan terang kembali, nyambut, sang yang singgul raditio, pada siang hari. Kemudian, pada hari H plus 1 itu, ada-ada tetap jagra, ya, tetap jagra, selama, 12 jam lagi, sampai sore. Ya, tidak tidur maksudnya, ada-ada. Nah, jadi, tahapan-tahap ini, yang Bapak sampaikan adalah, utamaning siwaratri, utamaning siwaratri. Ada-ada melakukan, jagra itu selama, 36 jam. 36 jam. Ya, walaupun, di masyarakat, di kalangan mahasiswa, jagra itu hanya dilakukan, semalam suntuk, hanya 12 jam. Nah, mestinya ini harus 36 jam, dia utama. Nah, secara keseluruhan, aktivitas jagra, dari jam 6, sampai jam 6, sore, esok harinya, itu hanya semata-mata, kita merakukan, namas ranam siwar, ide sang yang diwasa. Sebagai, untayan utuh dari waktu, untuk, nyucian, mengontemplasi, siwaratri, dalam diri kitra. Dalam diri kitra. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Nah, ini yang paling penting, adik-adik, yang perlu kita maknai. Nah, ini tahap-tahapannya, ya, tahap-tahapannya, untuk melakukan, utama-ningu utama, dari siwaratri. Tetapi, bolehkah, tidak melakukan, beberapa, berate-berate, yang disarankan. karena ini adalah proses edukasi, adik-adik, latihan. Silahkan, adik-adik, sesuai dengan, kemampuan, adik-adik, untuk bisa, mengkontemplasi, menginternalisasi, dari, ajaran filosofi, religi, siwaratri. Dalam bahasanya, sangat sederhana, adik-adik, siwaratri, di kalangan, mahasiswa. Maka, siwaratri ini, mengajarkan kita, mengkapasitas kita, memberdayakan kita, agar kita, kita mampu, mengendalikan, sang yang kale, sembul kegelapan. Tapi, sang yang kale, itu adalah, ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Artinya, kita jaga, ruang dimanapun, tetap ingat beliau, dalam aktivitas kehidupan. Kemudian, dalam waktu kehidupan. Karena, waktu itu, dalam interval unit waktu, satu hari, itu hanya siang dan malam. Siang, malam, dan siang. Itu ada. Nah, kalau kita bisa jaga, dalam unit terkecil waktu, dan terlatih siang dan malam, maka, adik-adik, sudah jaga, terhadap waktu itu. Kita tidak tergantung oleh waktu. Ini, fondasi dasar, adik-adik, nanti, bisa menjalan, kehidupan yang lebih mulia. Artinya apa? Bahwa, bukan waktu yang mengatur kita, tetapi, kita yang mengatur waktu. Kita selalu, bisa jaga, dalam perjalanan waktu. Nah, jadi, adik-adik, dalam, terutama, adik-adik yang sudah, pernah, mau, mengalami, ospek, sebenarnya itu adalah proses, hidupasi jaga, agar adik-adik bisa menundukkan waktunya. Waktunya adalah simbol kalor. Sehingga, adik-adik tetap jaga. Jaga adalah, tetap ajak sujati, melaksanakan aktivitas, dalam perjalanan waktu. Tanpa ada komplain. Dalam, sering bapak di, di Frodi, atau di Frodi yang lain, mengajar, bahwa, salah satu faktor, kemuliaan, dan kesuksesan adik-adik adalah, terbiasa melakukan kegiatan, dalam waktu manapun. Jadi, mahasiswa yang sukses, adalah mahasiswa yang tidak bisa membedakan, siang dan malam, karena selalu jaga, dia. siang dan malam. Jadi, kalau adik-adik di pospek, sudah pernah bergadang dua hari, itu adalah latihan dasar, dalam mengendalikan waktu. Kemudian ruang, kalau ini juga ruang, ruang itu, adik-adik tetap bisa beraktifitas, menjalani kehuripan, tanpa komplain. Ruang dimanapun. Nah, ini adalah makna dari siwaratri. Ya, nanti ruang itu akan dianalogikan dengan alas nanti. Baik, Bapak izin lanjut, adik-adik. Nah, ini adalah sebuah simbolik, adik-adik, bagaimana cerita yang karya sastra, yang ditokoh oleh ludak, yang dikreasi oleh empu tanaku, dengan mengambil ketokohan ludak, dari tongkoh sentral, dalam kekawin siwaratri kalpa, lub dhaku. Jadi, lub dhaku itu adalah, sebenarnya, makna, hartiahnya, makna simboliknya, lub itu melepaskan, dhaku itu kekotoran. Makna yang lain dari lub dhaku adalah, manusia yang menjalankan karma, dan memperbaiki karmanya. Itu lub dhaku. Lub dhaku. Jadi, sama dengan adik-adik semua, ini adalah semua lub dhaku. Orang yang dilahirkan untuk menjalankan karma, dan memperbaiki karmanya. kenapa si lub dhaku ini, tokoh ini dimunculkan, agar melepaskan kotoran. Karena kita manusia, dalam simbol kotokohan lub dhaku, itu lahir dari, kekuatan Esa, dalam bentuk atman, adik-adik. Kemudian, dengan mengambil bentuk badan manusia, prakerti. Dengan sifat-sifat prakertinya. Atman itu adalah sifat Tuhan. Tetapi sifat Tuhan itu terbungkus dalam badan wadah. Yang kita sebut dengan panco maho buto. Ini lub dhaku-nya. Esensi dasar ketuhan pada setiap orang itu adalah atman. Esensi dewa. Dewa itu adalah apa? Sakti dari ide sang indiwasa, siwa itu sendiri. Yang bisa dirasakan oleh manusia. Dalam konsep ilmiah, dalam konsep ilmiah, atman itu adalah inersi. Sesuatu yang tidak punya bentuk. Tetapi mengambil bentuk badan wadah. Material. Jadi sang yang atmo ini terkukung dalam ikatan prakerti, keduniawian. Sumber sebenarnya entitas dasar kita itulah sang yang atmo. Yang Bapak tadi pada slide pertama menggunakan istilah aku. Sang yang atmo. Kenapa disebut sang yang atmo? Sedangkan Tuhan disebut sang yang paramo atmo. Karena sang yang atmo itu diciptakan oleh sang yang paramo atmo. Mesti seharusnya berdasarkan hukum real, siapa pencipta, dan hasil ciptaannya harus memilih sifat yang sama. Begitu ada adik. Jadi kita ini adalah representasi dalam unit kecil dari sang yang pencipta. Cuman ada adik, sifat dewa yang terbawa oleh sifat atman itu terbungkus oleh prakerti, panca maubutera, badan wadah kita. Nah tentu badan wadah kita itu secara performance, baik sifat, itu akan ditentukan oleh karma kita sebelumnya. Misalkan ini gede hari wasnawo, lengkap, kumis jempe, bagus. Nah itu adalah karma wasano yang dibawa dilahirkan. Syukur Alhamdulillah, bahasa Islam lagi, syukur dilahirkan sebagai manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang tertinggi, ciptaan dari ida sang yang diwasa. Karena apa? Karena diberikan modalitas yang kita sebut dengan sabda bayu ida. Ciptaan yang lain tidak punya selengkap kita manusia itu. Sabda bayu ida. Nah cuman, sabda bayu ida ini itu terbungkus dalam badan wadah. Dalam badan wadah. Nah pergumulan antara sifat dewa dengan sifat buta dalam diri kita itu akan menjadikan pusaran kehidupan. Sang hidup aku, Atman, kemudian badan wadah. Pusar ini akan menghasilkan kehidupan. Jadi ada dua kata kunci di sana. Hidup, sang hidup, dan kehidupan. Nah, badan wadah kita itu akan terbangun oleh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pancamabhute. Jadi di sana Atman itu dibelengu oleh lapis yang paling dalam itu pikiran. Pikiran itu panca indria. Ini yang paling kuat nanti dalam perjalanan waktu kehidupan akan semakin menutup sifat-sifat kedewaan itu di dalam diri kita. Nah, ini yang sering disebut dengan kegelapan, kekotoran. Kalau Atman itu terus kelangen sama sifat-sifat prakerti. Sifat-sifat yang dirasakan oleh panca mahabhute lewat panca indria kita. Sehingga dalam perjalanan waktu hak hidup kita itu kalau selamanya kita tidak menyadari tidak menyadari hakikat dasar kita ini akan menimbulkan kegelapan kekotoran dari sifat Atman. Itu adik-adik. Ya, kalau tidak disadari ini nah, peluang besar nanti adik-adik akan apa namanya punar bawah pada alam-alam yang lebih bawah. Nanti kita akan lihat bagaimana si lubdake ini selalu dia naik. Selalu jagra. Jagra badan, jagra pikiran, jagra jiwa. Untuk apa? Agar dia tidak terjatuh lagi pada posisi di bawah. Apa itu adik? Kita punya tiga tingkatan alam adik. Bur, buah, suah. Bur, buah, suah. Nah, kita ini adalah makhluk yang dilahirkan di bur. Sorry, bur, buah, suah. Di buah adik. Bur itu alam bawah. Kemudian buah itu di tengah, suah itu di atas. Nah, adik-adik perlu pahami. Suah itu adalah alam dewa. Di sana ada keabadian, adik-adik. Keabadian di sana. Tidak ada yang memitis di sana, adik-adik. Adik-adik pernah dengar tersiwa lahir, kemudian mati, diganti oleh siwa dua. Siwa dua meninggal di aben, diganti oleh siwa tiga. Nah, ada itu, adik-adik. Karena beliau itu abadi. Walaupun beliau dilahirkan dalam bentuk awetara, itu tetap mengambil sifat dewa. Sedangkan di alam bur juga, buta itu punya sifat kekal abadi juga. Ya, kenapa? Karena baik dewa maupun buta sebagai kekuatan ruo binedo, idesangin diwasa di semesta ini, itu punya sifat abadi, adik-adik. Karena dapat pengandung gerahan tirta amerta dari idesangin diwasa. Saat perburukan tirta amerta itu. Kemudian di alam bur ini juga ada beberapa mahluk yang menikmati tirta amerta itu. Ibrah adik-adik tahu. Apa itu, adik-adik? Ada yang tahu? Tumuh-tumuh itu binatang apa yang bisa menikmati, adik-adik? Tirta amerta untuk keabadian hidup? Yang tidak perlu lagi belajar tentang ludaka lagi? Apa, adik-adik? Tahu enggak? Tidak ada yang tahu ini. Moderatornya mana ini? Gusandra tahu enggak Gusandra? Sepertinya unik juga. Jika tumbuhan Nike, jika dia memiliki kehidupannya abadi Nike, wenten lalang. Kemudian untuk hewannya Nike, wenten ular. Ini nentennya iuang, Pak. Pak, terpisah Nike. Nanti di hari lain kita kupas lagi Nike. Karena itu adalah hasil perebutan tirta amerta dari dewa sama buta memercik ke bumi mengenai daun nilalang dan ular. Makanya daun nilalang itu adalah keabadian, kemuliaan. Makanya kalau adik-adik mau mulia, mau abadi, mau suci, panjang usia, dirgo yusa, pada saat ngotonan, setiap prosesi religi, pasti kepalanya dikat dengan nilalang. Itu loh, adik-adik. Nah, itu sekedar lubdhaka. Jadi lubdhaka adalah tokoh. Jadi, semua manusia itu adalah lubdhaka. Jadi, agama-agama manusia yang sedang menjalankan karma dan memperbaiki karmanya untuk kemuliaan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke hakikat, hakiki makna religi siwala latri, kita tetap juga pada kontes untuk melihat beberapa atribut-atribut yang dibawa oleh lubdhaka. Ini lubdhaka ini ada. Nah, lubdhaka itu dilahirkan. Itu kan membawa sifat. Sifat. Sifat ini adalah modalitas kahuripan akibat karma wasana pada kelahiran sebelumnya. Sifat. Nah, adik-adik yang kebetulan dilahirkan sebagai manusia lengkap dengan IQ yang cukup bagus apalagi sekarang berstatus mahasiswa. Nah, itu bawa di sini label maha di mukanya. Nah, dosen ada yang nama maha, kan? Mada ada maha dosen, ada kan? Mahasiswa, dibilang. Itu sifat sudah modan sudah cukup bagus. Sifat ini. Jadi, sangat ada orang ada di blog di desa. Karena bahwa mahasiswa. Di blog, senjual ada orang blog. Karena bukti sudah ada jadi mahasiswa. Nah, kemudian sifat ini bersifat intrinsik bawaan keras sejak lahir. Jadi, adik-adik boleh ngiri. Misalkan Anik Virayanti kok Usendra dua kesajaran? Jangan, nggak bisa gitu. Jadi, kalau adik-adik tetap membanding seperti itu selama ini akan pernah merasa nyaman. Karena itu sudah modalitas kehidupan. Nah, sifat ini dalam berinteraksi dengan eksternal pada kedirian seseorang di mana dia berinteraksi ini akan melahirkan perilaku. Perilaku. Behavioristik. Nah, perilaku ini akan diwarnai oleh sifatnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh aspek eksternalnya. Perilaku ini. Nah, kebetulan adik-adik sekarang dibentuk perilakunya diuniksa. Satu, harus berkodidian THK. Trihito Karano. Kemudian dapat beberapa mata kuliah kepribadian. Kemudian ada beberapa mata kuliah kesombongan akademik. Nah, akan memunculkan perilaku mahasiswa. Perilaku lubdake. Apalagi lubdake yang harus berhadapan dengan evolusi industri 4.0 dan 5.0 sekarang. Jadi, dunia adik-adik adaptif adalah bukan dunia nyata saja sekarang. Tetapi, dunia virtual sekarang. Seperti sekarang ini. Siapa nyangka kita akan bertemu berdiskusi lewat dewang virtual ini. Kan melahirkan perilaku baru. Nah, jadi lubdake di 4.0 dan 5.0 tidak adaptif dan tidak adaptif dengan kecenderungan eksternal. Dia akan rigid terhadap perubahan itu. Sehingga apa? Dia akan sulit mencapai perilaku yang bersifat mulia. Kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Ini berkaitan dengan amal. Bahwa perilaku yang terbangun dari sifat itu harus menimbulkan kemuliaan. Kemuliaan bagi dirinya. Kemuliaan bagi dirinya. Artinya apa? Bahwa adik-adik harus menjadi lebih baik. Harus menjadi lebih baik. Ini yang disimbolkan oleh ludake. Baik itu apa? Simbolik ini dia selalu tinggi. Mencari tujuannya. Lebih tinggi. Tidak mau jatuh lagi. Contoh yang paling sederhana Bapak untuk adik-adik masuk fisika sering Bapak sampaikan di sini. Gus Hendra misalkan Bapaknya seorang petani. Setelah kuliah di Indonesia Gus Hendra jurusan apa ini? Yang jurusan matematika nih Bapak? Jurusan matematika sekarang Gus Hendra-nya. Misalkan saja orang tua Gus Hendra petani. Besok tamat dari prodi matematika setelah sarjana matematika benda di petani ini kok namanya mempertegah sejarah nih Gus. Ya. Mempertegah sejarah. Oh bener Bapak Sendra dari petani orang Bapaknya petani gitu. Haji ini petani seperti ini kok. Nah itu tidak mulia namanya adik-adik. Makanya adik-adik perilakuan harus menuju kemuliaan. Kemuliaan bagi diri. Apa kemuliaan salah satu indikator kemuliaan itu? Adik-adik harus menuju ke atas dalam istilah edukasi ke atasnya harus mencapai upper limit proximal development. Dengan modalitas sifat dan peridaku yang baik harus ada pada positioning top upper limit proximal development. Secara saintifik secara saintifik ya pemberdayaan manusia itu akan dilihat dari seberapa indeks IPM-nya dia kemuliaannya dia. kemuliaan kemuliaan dalam apa maksudnya? Kemuliaan adalah aktivitas kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dalam memajukan kehidupan. nah tetuak itu sebenarnya harus disampaikan dalam memajukan kehidupan jadi kemuliaan jadi manfaat atau kemuliaan seseorang ini itu yang akan abadi itu yang akan abadi yang dikenang dalam sejarah yang dikenang dalam sejarah kehidupan nah seperti itu pemabah jadi lubdakau itu seperti itu adik-adik nah apa apa sifatnya nah sekarang kita lihat apa sifatnya lubdakau ini secara simbolik emputan aku menyatakan dia punya sifat sebagai seorang pemboros apa pemboros pemburu binatang walaupun ini adalah personifikasi apakah lubdakau saja pemboros tidak adik-adik pemburu semua adik-adik mahasiswa adalah pemburu keinginan untuk mendapatkan sesuatu untuk memburu namanya nah kenapa keinginan itu muncul itu adalah sebuah hukum reta interaksi sang hidup dengan sang kehidupan sang atma dengan badan wadah itu akan melakukan tindakan karma adik-adik akan bisa gini bisa menentang hukum itu melakukan tindakan atau karma nah tindakan yang membuat Tuhan itu tersenyum adalah tindakan yang mulia apa mulianya tindakan yang bermanfaat bagi disendiri dan bermanfaat bagi masyarakat dia memburu nah apa yang diburu adik-adik oleh manusia dalam menjalankan karmanya oleh ludakon apa yang diburu binatang binatang itu disebut dengan satwa satwa ya apa sat itu sat itu adalah kebenaran itu adalah ketatuan ya kebenaran ketatuan kebenaran apa yang dikejar satu dharma arte kamu moksah itu yang dikejar itu yang diburu oleh orang itu yang diburu oleh lubdhahke lubdhahke ini adik-adik persimikasinya sebagai orang yang melaksanakan karma dan memperbaiki karmanya dharma arte kamu moksah jadi ini terangkum dalam satwa nah seperti itu dharma arte kamu moksah jadi dalam kehidupan pertama dharma itu jangan dipinang kebenaran dulu dharma itu dalam kontes mahasiswa perguruan tinggi pebelajar dharma itu dalam ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan tentang kesujatian nedadi angu melanjutkan kekahuripan itu dharma nah untuk apa dharma untuk mendapatkan bekal kehidupan artari artari kemudian untuk meningkatkan kamu kita mengejar sesuatu lagi sampai nanti kita pada titik kulminasi tujuan akhir jagadihte moksah itu yang dikejar dalam kontes ludah kekekinian dharma arti kamu moksah yang disebut dengan satwa dari kebenaran kesujatian kesujatan keseriusan sujati itu serius ini yang utama ilmu pengetahuan jadi kalau ilmu pengetahuan yang ada dikejar itu baru sarjana nah kemudian ilmu pengetahuan yang bernilai guna mulia untuk bekal nanti baik yang nampak maupun tidak nampak untuk mencapai jagadihte itu ada arti kamu jadi semakin besar tinggi tingkatan ilmu pengetahuan dharma yang ada dikuasai mestinya berkorelasi linier dengan tingkat pengetahuan adik-adik nah sebenarnya adik-adik lihat ini ini si ludakeu ini dia ada pada puncak sejajar dengan desain ini moksa adik-adik tujuan tertinggi makanya dalam cerita ludakeu terakhir di hilir itu dia itu dijemput oleh semua pasukan siwa dibawa ke siwa lokal karena sudah mencapai pada tintik yang tertinggi upper limit proximal development karena apa dia mengejar jalan menuju ke sana nah ini sebuah analogi analogi saja adik-adik nah bapak lanjutkan pada slide berikutnya dulu nah jadi adik-adik ilubdake ini yang poin nomor dua yang paling penting ini tukang boros dia dalam bahasa sansekrim dia disebut dengan nisada karmu nisada karmu orang yang sedang menjalankan karma yang dia bawa lahir sebagai sifat kemudian dalam kehidup ini nisada karmu memperbaiki karma untuk apa modalitas kelahiran berikutnya kalau dia belum mencapai tujuan tertinggi jangan adik-adik berpikir sekarang hidup mati langsung mosa dari atmos yang kita baca sangat sulit adik-adik untuk bisa menyatukan diri sangat sulit apalagi ada kesan dari antara mahasiswa siswa masyarakat umum siwa latri kok sesimpel itu terlalu simpel mengupasnya terlalu simpel adik-adik kenapa tapi pakudun iwan bapak bapak ini kan sebenarnya masih ada turunan terakh dengan hidup di gunung karena itu iwa karma itu harus kita nikmati akan ada pahalanya tetapi adik-adik apa pahalanya itu bukan menjadi kewenangan adik-adik menentukan karena adik-adik dilahirkan sekarang dengan karma tertentu oleh sang yang pencipta ini adik-adik adik-adik sudah membawa gue tangan SOP mengeksekusi tugas-tugas ilahi di kehidupan ini di kahuripan ini ya laras numitas hari kamu numitis sekarang tugasmu di kahuripan seperti ini terkait dengan karma yang kamu bawa punya tugas-tugas nah dalam kepercayaan beliau melahirkan adik-adik semesta ini untuk tetap menjaga keberlanjutan semesta itu ada ada kejadian adik-adik dimana sang jiwa itu dipaksa oleh pengaruh prakerti yang tidak adik-adik sadari misalkan berapa banyak di Indonesia yang terjadi adik-adik ya hampir tiap tahun saya inggris pernah dengar mahasiswa gantung diri itu artinya apa itu adalah bentuk penolakan untuk melaksanakan karma yang diterfoksikan oleh yang pencipta pada kelahiran kita hukumnya berat adik-adik 500 tahun segitang-segitang numitis karena apa karena begitu adik-adik lahir adik-adik itu diberi kesempatan untuk memperbaiki karma ya diberi diberi kesempatan untuk melakukan proses lubdake ya lubdake dari manusia yang natobena dipersonikasi sangat kotor menjadi bisa bersatu di siwalokam gitu diberi kesempatan jadi lubdake ya nah ini harus ada dipahami ya sehingga adik-adik nanti dalam melakukan tindakan dari modalitas sifat perilaku sehingga melaksanakan karma itu adik-adik hanya melakukan kewajiban dengan tulis ikhlas nanti apapun pahalanya biarlah yang pencipta yang menentukan sehingga dasar dari sebuah tindak untuk memperbaiki karma itu adalah tulus ikhlas jujur dan ewah pakew makanya dalam kontes cerita lubdake ini dia melakukan aktivitas pemboros tidak pernah komplin tidak pernah menyerah suatu saat memang ada pada batas atas tertentu dia menyerah buktinya ini adik-adik begitu seharian melakukan pemborosan tidak satu pun target yang dia inginkan didapat jadi tidak sembarang sembarang satwa secara simbolik diceritakan ini dikejar lalu dake dia hanya mencari empat adik-adik masih ada cerita di bawahnya empat macam satwa yang dia cari gajah macan celengalas dan biagra dan ini semua personifikasi yang dia cari dia tidak mencari yang lain sampai sore dia tidak pernah menemukan itu itu sasa karena dia melakukan dengan tulus ikhlas dengan keluhuran buti dan kesujatian maka kesadaran siwa dalam atman dalam diri kan membangunkan kita pada saat malam kesadaran ini secara tatuam Mbak Japo Mantra dapat adik-adik menguncarkan Mantra Ganesha kenapa adik-adik karena pintu sifat dewa yang membawa kuncinya adalah Ganesha nanti siang hari adik-adik bisa om gam kenapa nama swahil atau dalam sembahyang suri om ekedante ya waktu penuh tanah nanti persidayat om sri ma nama swahil nah ini adalah uncaran sang akma untuk membangun kesadaran adik-adik wajib kah ini secara religi iya kalau adik-adik masuk ke pintu ilahi Tuhan itu yang diwasa dalam personifikasi siwa harus mendapat izin disini kenapa rasa putus asa itu adalah salah satu simul kekalahan atman dalam menawan belenggu prakerti prakerti itu adalah sifat buta pancao mahabuda rajanya pancao mahabuda itu adalah sang yang ganapati karena apa karena sang yang ganapati itu bisa nyunyang semua sifat buta dari dewa adik-adik harus paham itu sifat buta dari dewa bukan hanya dewa adik-adik sifat buta dari yang lebih tinggi dari dewa jadi kalau adik-adik mengenal beberapa dewa nah di atas itu ada siwa sifat buta yang paling ditakut oleh siwa yang diberi kepercayaan untuk mengokestrar terjagat ini skala skala ini siwa oleh desanya diwasa personikasi beliau kalau dari sisi biologis dalam cerita-cerita dewa purana dewa purana ide sang yang diwasa itu meranjik ide mendadus prajepati kemudian menitahkan kebijakan yang disimbang oleh siwa 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 adalah sakti sakti siwa adalah wisdom bijak sakti dan wisdom itu dipegang oleh prama siwa tetapi yang paling rajin ngastiti bakti pada yang pencipta brahman siwa pak pernah menitanya sama mangku gede yang pura padma yang kampus tuhaji kenapa siwa mengyoga terus beryoga bahkan melupa ngangun baju lagi kan tidak berpakaian hanya selempang kulit singa kemudian beliau itu menjaga semesta ini adek-adek lihat kepala beliau ini nyungsung Dewi Gangga ular simbol kesaktian kemudian nyungsung ini Dewi Ratih ini ada simbolik adek silahkan adek petakan apa mana simboliknya kemudian ide memegang trisula senjata kesaktian untuk mengontrol trilokam pur buah suah kemudian beliau bisa melihat dengan tiga mata ya mata skala dan mata niskala mata nampak dan mata tidak nampak seperti ini nah kemudian dalam secara biologis kakak beliau yang sadeshiwa pramasiwa protes kok adek saya dibeli kekuan seperti ini akhirnya beliau ngaruh ngaruh ade yang sulit di tangan leshiwa demikian juga para dewa mau piakan ada yang setuju dan tidak setuju kemudian beliau tetap berioga bagaimana mengembalikan keharmoni sendiri pertunjuk dari yang beraman yang pencipta harus dilahirkan makhluk yang punya sifat dewa punya sifat manusia yang berasal dari siapa Niki Ganapati Ganapati inilah yang negul sadeshiwa sama pramasiwa karena sengtahan metegul di sewalokam akhirnya dia mempamit tidak boleh menganggu suargan lagi Dados juga meranjung ke bumi Dados namanya Tualen aja Pintu surga sehingga kalau adik-adik nanti dalam kesulitan apa-apa secara religi kesadaran dari lupi dago muncul setelah eling bahwa dalam kegelam itu ada pada dirinya sifat-sifat Tuhan malam hari kenapa itu bisa muncul karena aktivitas visi tidak ada sementara dia harus mempertahankan kehidupan orang yang sadar ingin mempertahankan kehidupan maka sang hidup itu akan muncul maksud bapak begini makna religisnya sesusah apapun adik-adik sepanjang punya keinginan melanyutkan kehidupan lebih baik maka sang hidup itu akan bangun secara secara simbolik dalam jahat mantra cukup menguncarkan nikimantan ini ini adalah penetas penetas kesulitan penetas bayu dan selain sebagainya entah bayu itu muncul dari sifat dewa entah bayu itu muncul dari sifat manusia entah bayu itu muncul dari sifat buta beliau memang ditugas setelah ini untuk meretas makanya kalau adik-adik salah satu salah satu indikator adik-adik mau melanjutkan kehidupan jadi misalkan Niko Sendra Benjang Tamat Alaki Rabi ngomong kuranan pasti ngomong rumah baru melanjutkan kehidupan namanya punya rumah bikin tempat pemujaan tempat tidur dan seterusnya harus ngelengiang ganapati kalau di Singaraja biasanya melakukan upacara Niko Sendra kalau di Gianyan biasanya setiap tempat pemujaan di parayan di sering dibuatkan kober gamaran ide betara ganapati makanya di Gianyan jarang orang ngelingiang patung ganesal karena secara simbolik sudah mempergunakan kober ganapati di pembuncuk rumah pembuncuk penjendangan tapi kalau di Singaraja ngelingiang padung ganapati karena sifat buta yang dibangun oleh gelap durga dalam perumahan adalah penginjang karang sakti maka harus didampingi oleh sifat wisdom sifat wisdom Niko adalah dan isa nah makanya pada saat seseorang silubdake menemukan titik terakhir penderitaannya rasa lapar singman makanan meboros bopeteng singtepuk jalan mulih karena di gunung di alasnya tetapi dia tetap ingin melancarkan kehidupan kenapa? karena ada beban-beban kehidupan ngelah panah pengelah keluarga itu kan adalah satu elemen-elemen indikasi kehidupan nah kalau kesadaran itu muncul maka beliau akan rauh dengan catatan adik-adik terbangun kesadarnya tentang hakikat diri ingat semboyan yang sering bapak bangun pada kedirian religi bapak Tuhan itu kan datang pada saat anak pada titik kritis makanya Tuhan itu lebih sering bersemayan pada bayi anak-anak miskin nah dia kan membayo sifat 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 pasti ada disana banyak makanya dalam upacara upacara yang besar sifat sifat Tuhan yang terwakili oleh kelompok lubdake yang termarginal yang sering disimbolkan dengan yang termarginal yang ada yang ngurus tukang ngongon makanya ada karya besar pasti adik-adik mencari alat-alat pengangon pengangon bebek itu harus ada alat pancing ada adik-adik yang ngerti tentang upacara itu harus ada kenapa pada saat upacara kita mendatang semua dewa semua simbol-simbol itu harus dihadirkan kesadaran ini yang penting pertama kesadaran bahwa diri adik-adik akan melanjutkan kehidupan kesadaran orang di sekitar kehidupan kita harus selanjutkan kehidupannya itu kesadaran dari lupa ini muncul kalau kesadaran ini belum muncul belum muncul maka sifat-sifat Tuhan cara pendekat diri agak susah makanya orang itu mencari Tuhan saat dia tertilas boleh ada dibuktikan coba 1 miliar memang dia gelap itu betara ketara kawitan baru gelur-gelur berdewa titik itu yang ditasang oleh lupdaka selaku mahasiswa sering Bapak sarankan kondisikanlah diri ada pada titik kritis ini yang sering disebut dengan sono tidak nyaman sono tidak nyaman yang dikontemplasi dengan wweke itu akan mengagitasi sifat-sifat Tuhan dalam kedalaman diri kita masih muncul pasti muncul karena adik-adik harus ingat kita punya hak hidup 100 tahun Pak macel diatma persangsa hak manusia hidup 100 tahun yang lebih itu syukur yang kurang ada yang salah nah sang hidup itu akan menjaga kita selama itu untuk melanjutkan kehidupan lubdake yang diperankan di tokohan secara visual bagaimana sifat-sifat Tuhan yang ada dalam gelap sifat-sifat terang dalam gelap itu menunjukkan sifat terang yang sama dengan sang penyipta ini sebenarnya salah satu ajaran yang di sosial-sosial yang empu tanahku bagi setiap umat beragama berkeyakinan hidup yang bisa dikonsumsi publik apakah siwulatri saja banyak yang lain adik-adik banyak yang lain tetapi yang bisa diterima secara masif dari zaman ke zaman salah satu teologis untuk bisa menyatukan Brahman Atman Akyam itu adalah siwulatri kalpe apa itu siwulatri kalpe yang terkenal lubdake ini adalah proses resonansi sifat-sifat ketuhan pada diri manusia lubdake dengan sifat-sifat dewa cuman persoalannya sifat-sifat dewa dalam lubdake itu terbungkus dalam kegelapan apa yang menyebabkan kegelapan itu sang yang atmu itu terbungkus kalau bapak sebutkan itu ada dua belas kosa yang membukus atman kita dua belas lapisan sang yang atmu lapisnya yang paling luar yang ada di rasakan ke badan wadah panca ma buta jadi kalau adik adik lahir begitu sang yang atmu badan wadah panca ma buta ini terbentuk dia berkembang tapi begitu meninggal adik sebelum adik-adik diupacarai ngaben adik-adik belum disebut meninggal tapi disebut tidur makanya sang Nabi dan Ika almarhumah yang belum diaben belum prosesi pengaben pasti di panah hidup nah buktinya kan setiap hari sediang 4 sehat dimasuk sempurna seram pagi siang malam itu kan walaupun tidak dimakan karena dia penang hidup dia ngap tidur dan memang kalau ada adik waskitel beliau memang ada di sana karena sang yang atmu masih melihat badan wadahnya cuman dia terbungkus oleh 12 kosak nah pun dia ngaben beberapa tahapan-tahapan ritual ngaben mulai dari nyiraman pengentas nah jadi pengentas ya pengentas ini ini dianggap hidup dia coba adik-adik yang berasal dari desa-desa Baliaga dimana mempersyarakan ada karya-karya tertentu yang tidak boleh ngaben karena ada mengkincang ring perdiwi ditanam kemudian di dekat kepala jangan selongsong ting sebagai simbolik untuk mencari makan terus ngaturan terus punjung setiap hari karena masih pandang hidup karena belum tetap pengentas pengentas artinya apa biar melupakan badan wadahnya itu baru pertama setelah itu Atman tidak berbentuk lagi masih berbentuk dia terbungkus oleh kosa yang lain makanya adik-adik harus bisa bedakan apa itu roh dengan Atman si reuning bedanya bapak kok sampai ke sini mencari wacana karena apa si waratri itu hanya berkait dengan itu proses jalan penyatuan dari Atman yang terbawa dalam lubdaka ke sumbernya si war sebenarnya itu kenapa disebut pelaburan dosa karena lubdaka ini sudah bisa menjati dirikan sifat-sifat dewa dengan simbolik-simbolik yang tercipta dalam si waratri kenapa harus pada si waratri ini dilakukan adik-adik karena pada saat si waratri ini si waratri ini berdasarkan wariga sasih baik burbuah suah tri lokam ini ada dalam suasana kegelapan karena pengaruh perakerti sangat tinggi yang puncaknya dilem kesanu pengawit dilem kenem saat masyarakat sering melakukan nahluk meranu semua jenis penyakit di sini dalam si waratri karto si war melakukan yoga semedi apa semedi beliau dalam tataran edukasi kesiwaan dalam purana si war beliau itu meminum semua racun yang ditebar oleh kekuatan sakti Pancamabuta meminum racunnya dalam yoga nah meminum racun di sini sebenarnya apa dalam konsep bakta manusia ludakir ya mampu mereduksi dampak prakerti dalam kedirian seseorang dengan kekuatan jiwa itu adik-adik sehingga kalau dia sudah pada frekuensi itu yang siwa itu sendiri dalam purana siwa maupun di siwaratri kalpo melakukannya di purna man tilam kapitu purwaning tilam kapitu siwaratri maka saat yoga itu sebenarnya apa ada membangkitkan inersi untuk menjaga kesemestaan ini kesemestaan ini nah kalau adik-adik melakukan saat itu juga proses agitasi kejiwaan dalam diri sehingga membangkitkan frekuensi maka adik-adik akan menangkap pancaran frekuensi dari semedinya siwar paham maksudnya adik-adik misalkan kita ingin mendengarkan radio labarong labarong itu hari tertentu dia puncaknya pada sehat yang hidup labarong kita juga hidup nyetel dia di frekuensi labarong maka kita dengar labarong itu sehingga tepat waktunya kalau adik-adik melakukan itu di saat ini untuk bisa meresonansi apa itu meresonansi dalam bahasa fisika meresonansi itu apa menyamakan fase dan frekuensi dari sifat-sifat kedewaan idesang yang diwasa pada diri kita pada semesta itu makna religis dari siwaratri makna religisnya yang diokestra dalam karya sastra dari emputan akung nah emputan akung ini tan artinya tidak akung artinya kegelapan dia gelap tapi tidak pengalaman pengalaman religi untuk membantu kita mengejauh antahkan ajaran-ajaran Weda yang memang cukup sulit kita bisa internalisasi nah bagaimana lubdake bisa pada tahapan itu baru kita bertahap pada sebuah cerita historis karya sastra ini dari sisi waktu sudah kenapa perawanan kilam sehari sebelum kilam ini puncak kegelapan kenapa disebut puncak kegelapan karena bulan paling dekat dengan bumi sehingga matahari tertutupi sangat pada sonasi kewilayah sangat besar itu simbol semesta gelap pada sasi kepitu secara semesta universe sasi kepitu merupakan simbolik sastra yang bisa mempersonifikasi puncak dari bangkitnya sabte timira pada kedirian manusia sabte timira 7 sifat butel pada kedirian seseorang sabte timira kalau sabte timira ini dibiarkan jadi sudah dilihat sekarang pasti bulan februari sasi kepitu itu banyak bencana kebencanaan kegelapan percecokan itu akan terjadi disini punca itu ada pada tilam kesangu saat nyepi adek-ade sesuai sekitar harus mengerti apa bedanya siwaratri dengan nyepi nanti nyepi tilam kesangu sekarang sangat bagus ini waktunya karena pada saat peruangan tilam kepitu tahun 2021 ini mungkin puncak kegelapan sekaligus dari sisi waktu pertemuan hari raya Ramud Sedanum dari kemakmuran Wisnu buddha wagi kelau ini sebuah indikasi waktu mudah-mudahan kegelapan dalam hal pandemi sekarang ini yang alam membuat kita harus siwaratri jagel dengan diri bisa segera berakhir kenapa ini waktu yang tepat jadi sering disebut dengan galah sering disebut dengan warige sering disebut dengan dauh karena alam semesta dalam sisi kesemestaan dan waktu hanya dua variabel ruang dan waktu interaksi dengan ruang waktu ini akan memahirkan patre pola yang di Bali adik-adik kenal dengan dese kalah patre dauh ini akan mempengaruhi ruang ruang ini akan mempengaruhi pola hidup masyarakat nah punca ini dipenang kepit ini sehingga pada saat inilah beliau berioga untuk tetap tetap mempertahankan sifat-sifat dewa di semesta ini sifat-sifat dewa di semesta ini nah kenapa sapratin beri-i muncul karena ini ada adik karena tadi bapak bilang pengaruh prakirti terlalu kuat pada diri seseorang terlalu prakirti terlalu kuat yang akan sering membuat sang yang atmo itu kelangen tidak mengenali jati dirinya nah kalau itu dibiarkan nah kalau itu dibiarkan maka sifat buta itu akan muncul pada semua tingkatan alam burbuah suara jadi adik-adik jangan terlalu trivial sederhana berpikir bahwa di merajan dewa mending jangan begitu adik-adik kalau dewa tidak terurus buta kiri dari buta adik-adik kalau adik-adik di merajan di sanggah di pura kalau rumput itu sudah melintang kentegahin kentegahin ntudbais bahwa buta mending di rumah juga gitu padang tegah-tegah cak buta alu mislap lipi mislap bikul itu itu ada rencang dari buta siap bisa menaruh di ruang selu nah itu adalah buta itu harus dihinari untuk apa untuk tetap mempertahankan sebab dewa karena apa dewa itu adalah kemuliaan jadi dasar dari penciptaan ini adalah kemuliaan makanya dia dilihat Satwam Rajas Tamas yang disebut Satwam Rajas dan Tamas itu muncul dari pusaran interaksi antara sayang Atmo dengan sayang Prakerti nah ikatnya terlalu kuat dari Prakerti ini itu akan menimbulkan kekotoran kekotoran akan menuju Papo nah Papo ini akan menuju kegelapan jiwa sehingga pikiran kita sudah tidak memiliki WWK ya pikiran buter WWK apalagi di zaman kali Ugo ini jangan kali sengare dimana faktor-faktor eksternal dalam kehidupan sosiologi kita itu sudah dibuandir oleh sifat-sifat konsumerismo sifat hedonismo sifat individualismo ini mengeri sifat hedonismo manusia makan manusia baik secara nyata memperintah nyata hegemoni manusia dalam mengesploitasi manusia tinggi dalam bentuk penjajahan baru penjajahan era 4.0 dan 5.0 zaman Belanda itu penjajahan fisik sekarang penjajahan era baru nah ini harus dihadar oleh semua lubdake pada generasi adik-adik karena 15 tahun ke depan adalah adik-adik yang akan menerima perjalanan kehidupan di Bali di Indonesia dan di dunia ini nah seperti itu kenapa nanti jiwa dan pikir itu yang sudah tebal lapis perkertinya kalau sudah tebal sekali adik-adik tidak akan bisa melihat kemuliaan dari hakikat diri kita tidak akan pernah bisa melihat itu karena kita ditutup oleh sifat serupa gobo jegek cantik kemudian dana diurunglah pipis maka jangan bisa beli karena kepada anda bisa beli kemudian guna lupa diri karena masalah lebih pintar pintar kalau pintar digunakan untuk memajukan masyarakat silahkan kuliner merasa selalu lebih tinggi kalau tidak menghormati orang mana orang menghormati karena sifat dasar kita sama ada nilai etika disini dalam siber hati yang bapak akan jelaskan tadi karena kalau mengupas makna religi siulatri kita harus berpandang pada tatuan etika dan upacara kita baru bisa tatuam ini tatua tetuak tatua dari siulatri apa tatuanya dan ini harus bapak sebutkan terakhir tatuanya apa brahma atman aykyam tatuam dari siulatri brahma atman aykyam brahma sangat pencipta atman pencipta mestinya memiliki sifat yang sama ada mahasiswa gantung diri ada mahasiswa dot nyetik timpal bah sing menawang tetuak suara tri itu ada iwana lupa diri karena mas remaja cek ade ini bangkau bangkau cek ade berpikir manik bangkau cek ade makanya orang seling membakti kalau dia sudah dijemput dengan indikator indikator kematian apa itu sakit karena sakit adalah pintu dari kematian mari ingat nah kenapa itu tidak dibudayakan dalam ludahko ade ade satu hal tatua dalam siwaratri sebenarnya jagrel itu puncaknya ada purwaning tilum tapi siwaratri misalnya berlaku setiap hari jagrel itu ingat dengan diri karena ade ade nanti kalau sang yang yamo mancut urib kita dan kita tidak tahu kapan mati ingat ade begitu kita mati sang yang atmo itu akan dibungkus oleh pikiran kita nah pembungkus itu adalah kesan kesan yang diperoleh atma selama dalam kahuripan kesan makanya sebelum dia diaben makanya kesan sering dimuncul dalam kekawin kenapa nak mati dia sama kekawin karena sebelum dia diaben dia bisa mendengar di muslim gini kalau ada orang dia mau meninggal dalam sekarat di kelingan di kemanang Allah 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 kalau bikin itu melekat dalam sang atmo itu akan dibawa ada dia bawa apa-apa kok sing nanti sing berumah sing berkurang nah seperti itu kasuran somong karena mabuk kemenangan sing ngidang mati ini berat kasusnya di Bali pernah terjadi siapa tahu ceritanya siapa tahu ceritanya tokoh di Bali yang menentang kematian itu singkal mati-mati kalau ada tahu Bapak sebutkan namanya Mayudenawo pernah mendengar Mayudenawo pernah Bapak pernah Bapak pernah Bapak nah kalau ada tahu Mayudenawo karena dia dilahirkan dari genetik dewa sama genetik manusia Raja Bali Jaya siapa namanya Jaya Pangus menikah sama tapi pekulun sesuai Dewi Danu melahirkan Mayudenawo kenapa Mayudenawo lahir dalam sepat raksasa karena Jaya Pangus itu berbohong dari makanya jadi pastu nanti dalam cerita lain Sifat sombong mabuk kemenangan dan surah mabuk minuman keras minuman keras akan maagitasi sifat-sifat butuh dalam diri kita itu akan semakin menjauhkan kita pada sifat wisdom dan sakti dari Tuhan nah si Wulatri Kalpo ini mengingatkan kita sebuah cerita agar sang yang atmo pada diri tidak kelangan terpesona dengan kenikmatan panca indria yang menimbulkan sabretimira nah bapak analogi sekarang lubdake itu lubdake itu itu adalah sosok tokoh religi yang dipersonikan oleh manusia yang bilang karma disana ada atman ya kemudian ada saiz pikiran jadi sang yang atman adalah orang yang duduk menumpangi kuda tadi saiz itu adalah pikiran kemudian saiz itu mengendalikan lima panca indria jadi yang bergerak itulah kudanya ya kalau kuda itu tidak akan selalu mencari objek objek sensuri pemuas nafsunya mata mencari dia sendiri telinga mencari mulut mencari adek juga begitu kalau mulut tidak apa-apa satu miliar makan di salah dewa pasti makanya dikosi restu itu sepat alami nah tapi ini harus dikendalikan kalau jiwa itu terpangan terus adek-ade akan terbawa pada kelahiran yang lebih bawah lubdaka menyadari itu makanya dia harus membunuh sifat-sifat kebinatangan yang muncul dari dinamika panca indria dan pikiran harus dikendalikan bagaimana cara mengendalikan dengan mempergunakan berat kendalikan dia berat panca indria dalam kebutuhan fisik adek-ade disarankan pada saat indria upo wasi tidak makan dan minum karena itu adalah kenikmatan oleh salah satu indria kita rasa upo wasi karena pada dalam ajaran yoga yang juga muncul di siwala tri kalpo ini cara sederhana yang disarankan dengan karya pasranya siwala tri kalpo maka jagrel pikiran bisa dilakukan kalau adek-adek bisa mengendalikan panca indria itu lewat upo wasi jadi pada saat orang seduk baru berpikir pada saat orang punya masalah baru berpikir makanya dalam proses pembelajaran sekarang yang tren itu adalah problem business learning masalah mereka berpikir masalah berpikir karena kontrol terhadap kesadaran jiwa itu harus muncul dari kesadaran pikiran kesadaran pikiran muncul dari keterkendalian dari panca indria itu yang ditekankan dalam ajaran siwala tri dalam siwala tri jadi menekan sifat-sifat kebinatangan ini sifat-sifat gelap yang semakin mengaburkan terangnya siwa dirangnya sang yang atmo dalam diri kita nah bila sifat-sifat kebinatangan itu setelah mendapat restu pintu pembuka dari ganepati selaku penguasa leadership religi dalam penerah religi hindu penguasa itu baru adik-adik menguncarkan ini ya begitu gelap itu bisa dikendalikan pemunculan sifat terang itu bisa teragitasi lewat doa ini ini sudah pernah bapak lakukan ya mengagitasi kesadaran jiwa dalam pikiran ikatan kegelapan si perbinatang manusia itu itu harus dientas selesai yang atma lewat puja siwa nah tentu puja ini harus disesai pada bakti ya adik-adik adik-adik pernah menguncarkan mantra ini pernah mendengar pernah melakukan iya pernah bapak nanti bapak akan cerita kenapa 108 jumlahnya sesuai dengan banyaknya bija pada apa namanya ini yang yang tuk-tuk ini apa lupa namanya ini apa namanya dari yang sering dipegang ini yang banyak butir 108 yang terbuat dari bunga pohon siwa pohon apa namanya apa lupa lagi rudraksa ya itu 108 genitri ya genitri atau rudraksa biasanya dia 108 108 ini sering disebut dengan pengurip 108 pengurip 108 ini simbol simbol dalam pengurip angka yang sering disebut dengan apa namanya itu pengurip sastra pengurip sastra ya karena adek-adek sang yang atmo dilahirkan itu dengan sastra dan mati pun kita nanti dengan sastra sastra itu adalah simbolisasi sifat atman sifat sidi sifat sakti dari Tuhan nanti kita akan jelasin lagi kosong itu adalah windu Tuhan yang maesan satu itu adalah kesujatian diri kesujatian diri itu dimuncul dalam bentuk sakti sidinya dewa 8 makanya 108 itu bukan pembelian siwa itu diringkas menjadi pengurip buah mikro maupun makrokosmos apakah dengan 108 itu akan muncul belum tentu karena di depan itu adalah om semoga semoga itu akan semakin kuat semoga nilai 0 itu akan semakin kuat kalau 1 itu diulang 8 kali secara sikluid sehingga adik-adik terlepas dari kesadaran fisik kalau adik-adik ingat dengan kesadaran fisik harus ditambah 108 adik-adik tahu kesadaran fisik ingat ada wadah-wadah contoh misalkan adik sembahyang menjirkan dupo kati sembahyang panca sembah kemudian kening muncara niki sangang rahman ya 108 entah dengan mantra apa apa apapun dia penghujan yang dipersi oleh siwa kesadaran fisik adik-adik ingat dengan fisik masih dalam tahapan panca mahbukta contoh misalkan mara nega bayi semutan pernah pernah mengalami bangkiang sakit pernah mengalami pernah mengalami pada saksim bayi yang seperti itu pernah bapak nah itu adik-adik belum masih ada dalam kesadaran fisik ingat raga sepertiga dari ruas batang dupo itu adik-adik lanjutkan artinya adik-adik mampu melampaui batas kesadaran fisik terkendali dia masuklah kesadaran pikiran rasa pernah adik-adik merasakan pada saat hening setengah dua apa namanya sepertiga dua per tiga dari nyela dupo itu adik-adik tetap lanjut hening tidak bergerak tegak kepala tegak dengan dengan posisi padmasana seperti siwa ini adik-adik merasakan buta elemen-elemen pancah indera akan muncul salah satu yang muncul semut ngerayang ke mata ke cunggu ke bibir ke koping pernah merasakan itu pernah ada merasakan itu nah kalau pernah itu adik-adik sudah pada kesadaran pikiran belum pernah makanya lewati batas itu ini pengalaman siwaratri pada saat adik-adik tapu ya kalau adik-adik terbangun apa itu semut ke mata ke jemaah ada apa ada ngecek nah setelah adik-adik sepertiga terakhir dari sisa itu ini kekuatan jiwa sudah muncul adik-adik salah satunya adalah enersi yang nampak di Tuhan adalah panas adik-adik akan berkeringat ya berkeringat ini bakta bakti yang tidak kuat menahan keringat ini ditahan panasnya badan adik-adik akan tergoncang kenapa karena sudah ternyalakan api jiwa indikator dari setelah panas badan itu adik-adik dari pusaran lingam siwa pada diri adik-adik yang ada di bongkol jit ya bongkol jit itu kesaktinya beliau karena dia sudah derugam itu akan muncul kundalini seperti cacing bangkit dalam dubur kita mau naik dia ke atas ya nah sekarang sampai disitu Bapak ngomong karena untuk menaikkan ini adik-adik harus mencari guru nabi kalau salah menaikkan bisa merusak sistem adik-adik siwalingan ini adalah perulang belakang ini naik ke atas yang paling renta nafsu adik-adik kelamin kemudian dipusar kemudian di jantung kemudian di sini kemudian di sini baru di atas itu yang dilakukan oleh lubdahke karena dia sudah mengerti beberapa sifat yang dia bawa pengetahuan yang dia bawa untuk mencapai best practice seperti itu kembali kita ke gambar ini karena kita dilahir dalam kegelapan maka SOP awal yang harus ada pada kedirian adik-adik selaku lubdahke adalah bakti bakti macam-macam bakti bisa bakti vertikal bisa bakti horizontal bakti vertikal kita harus melakukan bakti pada siwa guru adik-adik siwa guru siwa guru yang rupake adalah catur guru ngapin kok adik guru rupake ngapin malih guru pengajian ngapin adik-adik guru swadiaya guru swadiaya lagi satu guru wisesa guru wisesa guru skala dan di skala nah itu sudah yang penting ada dia tahu itu dulu ya pada pada bakti nah bakti mereka yang memiliki kesucian diri mau melayani tulusi kelas melakukan sebuah aktivitas yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu yang dilakukan oleh rudaka ya dari hosontal dia laki bakti sehingga dia akan menghindari sifat himsa karmu nah distilakan disini jadi pada saat gelap dimana kesadaran jiwa mulai terbuka ya karena dia ada keinginan melanjutkan kekahuripan dia menaiki pohon taruh taruh ini adalah pikiran kayun untuk mencapai puncak kenjenane bersatunya brahmat manaik yang kayu bile ini adalah kayu kayun pikiran pikiran yang berpijak pada tiga carang dari kayu bile tiga carang ini simbol juga ada adik bahwa kalau ada adik mau naik pada sifat kedewaan harus bertumpu pada dua carang dua kaki dan pantat apa tumpuan itu namanya trikayo parisudel kayike wajike manajike kalau ada adik mau mencari tujuan yang utama utama fondasi dasarnya kayun itu harus didasari pada kayike wajike manajike dia ada di atas siap dia nanti melakukan agitasi penyatuan brahmat manajian setelah itu pabuktian sekarang bahwa naiknya dia harus bermanfaat apa manfaatnya apa yang menunjukkan dia sujati melakukan melakukan pencapaian tujuan akhir tujuan utama utaman yang utama dia memetik daun bila bila itu artinya bila itu pahit pahit manja manja itu wira wira itu satri sujati dia sujati mau memperbaiki karmanya inti sarinya buah daun bila yang diatung ini 108 pada setiap putaran jagrenya dia yang tanpa dia sadari jadi pengurip bumi dan ini dijatuhkan daun itu adalah sebuah simbol dari kemakmuran dia mempertahankan kehidupan semesta daun jatuh kebetulan menimpa ini hanya sebuah cerita tetapi bermanfaat kalaupun ini tidak ada bumi pun ada-ada harus tahu bahwa bumi itu adalah pertiwi siwa juga makanya Bapak kemarin sempat diskusi juga dengan sulinggi dengan beberapa penekun-penekun spiritual kenapa dalam panca sembah itu sembah awal itu siwa raditil siwa raditil siwa sekali di semesta adalah pus matahari yang tetap bisa mempertahankan kehidupan padahal kehidupan akan pernah terjadi kalau tidak ada pertiwi makanya sekiranya kita lupa pertiwi cukup tidak kasih segelahan tetapi bakti kita belum pernah ada nah ini ada-ada setelah biologis ini bunga itu adalah sumber dari kesuburan kemakmuran yang bisa memutar sehingga bisa mempertahankan tumbuhnya kehidupan ini setelah nah seperti itu jadi bilionnya pahit kayu ini kayu dia memetik ini kenapa dia harus petik karena dia harus jagra ingin mempertahankan hidup dan kehidupannya ya terutama apa dari keberingasan simbol-simbol kegelapan binatang apapun dan lain sebagainya karena begitu anda tinggi anda jarang terakses hal yang gini makanya tinggi ini upper limit personal deployment itu membuat anda pada positioning seperti itu linggih manut ring gena nah seperti itu ada adik maka dari itu ini harus sudah disadari apa yang harus disadari pikirnya ini harus kokoh terikai perisuda kemudian dharma pengetahuan harus memanggilkan demi wekel bisa membedakan kalau ada dia bisa membedakan demi wekel ini dengan kesujatian ada-ada bisa terbingung oleh ini kenapa ada-ada harus paham benar bahwa siwo bisa jadi buto buto pun bisa jadi siwo kenapa dia tinggi kalau dia tinggi dia bisa melihat di bawahnya dengan baik dengan ketinggian itu nah demikian juga dengan tinggi dia bisa membuat kemakmuran kemuliaan yang lebih baik jadi secara religi adik-adik bahwa adik-adik lahir ini punya kewajib untuk pencapian kemuliaan yang diperankan oleh lubdake sisi yang lain lubdake itu membawa panah senjatanya panah itu sebenarnya manah pikiran dan hanya digunakan untuk memanah satwa tertentu saja apa yang diinginkan adalah gajah ini simbolik juga gajah itu menurut asti bahwa dia dalam pencapaian tujuan harus ngastik dibakti siapa yang dia cari ya Tuhan sesuai dengan akiam dari atman kemudian dia ingin banyak sang mong dia akan mencapai sifat tujuan tertinggi ngasih tibak ini kalau dia sang mong apa sang mong sang aran luhih manusia luhih utama sang aran manusia mong luhih mong manusia sang itu luhih saya kebalik sang itu kebenaran ya Pak Gus Indra mungkin ada Gus dari Kemenuh apa Kemenuh apa Gus? yang kemiten oh kemiten kemiten sesuai kita punya puro sang mong macan itu tempatnya di kayu putih itu aja simbolik jadi manusia luhih kenapa manusia luhih? ya karena sudah memiliki sifat-sifat kedewaan ya jadi orang siapapun entah kelahiran Brahmana entah kelahiran heretik dari Wesha Sudha dan apa-apa sang aran luhih ini adalah mereka yang punya sepat-sepat kedewaan terlepas dari heretiknya keturunannya nah sehingga kalau dia sadar manusia luhih maka dia akan tatuamasi karena tidak ada bedanya kita dengan ciptaannya Atman itu sendiri dengan dengan trikayu perisuda ini pasti pasti untuk menjaga keharmonisi kita kita akan selalu mengaktualisasi dan mengalimentasi trihidekarana dalam best practice kehidupan kita agar kita jadi sangmu manusia luhih bagaimana cara cari buruh binatang yang namanya warah karena warah itu huruh keuruhan entah ilmu pengetahuan sehingga kita bisa berwiweke untuk apa untuk mencari liagra tegak tujuan tertinggi kita ya caiti dharma tadi moksa Atman bersatu kemudian jaga kita harmonis nah itu sehingga kita harus mengguruh pada sang yang haji semua pentahapan itu kita sebut dengan siwa raja yoga dalam ajaran ludak sering disebut dengan malam siwa ratri bapak cepat sedikit waktu sudah banyak ini ini adalah beberapa atribut-atribut simbolik yang menggul dari elemen-elemen yang ditokohkan yang digunakan dalam siwa ratri kalpa yang semua itu adalah ada filosofi tetuaknya tetuaknya tetapi cerita itu akan sangat mengagitasi secara masif kehidupan sosial religi masyarakat tetapi makna dari itu memang adek-adek harus kupas terakhir adek-adek bila proses penyatuan itu akan terjadi sampunan lupa adek-adek apa yang bapak cuplik dalam sebuah baik mantram japo mantram untuk setelah terjadi penyatuan itu bahwa siwa itu akan terjadi puja dari angkasa tertinggi madiyo dan pratiwom ya om siwom angkasa madiyo asmikom sembahiyam parikatset sudah malam dasna dan biar kita jadi manusia yang mulia atas seizin siwa dalam angkasa dalam suah siwa dalam bur dan siwa dalam suah bur buah jadi kekuarannya desa yang diwasa terporsonifikasi dalam tiga tiga dunia tiga loka suah buah dan bur kemudian ketepan dari sisi waktu hari ternyata siwa ratri itu muncul pada panggung 14 ini pun juga simbolik karena 14 ini adalah catur dasar siwa yang kita sebut dengan pertemuan antara aksara urib pasupati sabatai nama siwayo angong mang om nikol adalah pengurib pasupati sastra dari siwa ratri yang harus kita paham bagaimana memutar ini dalam pusaran kehidupan itu akan mempercepat proses penyatuan itu sangat lupdake dengan siwam yang terakhir adik-adik dengan berata tadi jagera yang tidak berhasil ruang dan waktu kemudian tape adik-adik akan mulai dari secara tatuan makna dari religi siwilatri adalah berahmat makna kemudian dalam cataran itika kita beragama siwilatri ini mengedukasi kita untuk mengedepankan tatuah masih tritekaran karena ini adalah kondisioning untuk bisa berahmat makna dalam bentuk seser entah dia nampak ataupun tidak nampak nah itulah tiga aspek fondasi makna redialistas dari siwilatri kapur sederhana sebenarnya dari nah nanti bagaimana nanti pengejauhan tahan dari jejak rekam ludak dalam pencapaian penyatuan itu ludak ini kan baru merasakan penyatuan setelah dia meninggal dijemput oleh siwa kan ada juga nanti beberapa apa namanya state of the art gaib yang bisa mem bypass penyatuan itu tentu dari serus mengeksplorasi beberapa purano-purano yang bisa nanti mengokestra cara ludak bersatu dengan sang pencinta barangkali itu yang Bapak bisa sampaikan adik-adik kurang lebih Bapak hanya praktisi religi bukan teoritikal religi untuk pun ikan bapak sindap papar dengan ngaturkan parama santih om santih santih om susmo dahap adik-adik semua para artiti bakti ring ide sang yang diwasa nesampun join di virtual wacana ini matur susmo salah yang walian inget sesama Bapak baik demikian tadi pemaparan materi dari Bapak semeton yang ingin bertanya yang persilahkan untuk mengetik di room chat atau bertanya secara langsung dengan melambaikan raise hand yang yang ada di platform Zoom ini untuk sesi pertama kami akan buka tiga pertanyaan kepada semua yang ingin bertanya yang persilahkan terima terima Bagaimana dari Semental? Om Swastiastu Untuk saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu Karena saya datang terlambat di Zoom Kemudian saya berterima kasih atas waktu yang telah diberikan Perkenalkan siang putu dari Palangkaraya Pertanyaannya Apakah makna siwa latri yang datangnya setiap satu bulan sekali Itu memiliki makna yang sama dengan maha siwa latri Karena informasinya bahwa hari siwa latri itu juga jatuh pada setiap satu bulan sekali Terima kasih Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Bisa diterima Om Swastiastu Baik yang selanjutnya dari Rino Susilo Terima kasih Sebelumnya apakah sudah terdengar suara saya? Ya ampun Sebelumnya Om Swastiastu Terima kasih Bapak atas pemahaman terkait dengan makna hari siwa latri Nah pertanyaan saya Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Perkenalkan saya Rino Susilo Saya dari Banyuwangi Langsung saja ke pertanyaan Pengetahuan saya terkait dengan cerita lubdaka ini kan adalah cerita seorang pemburu yang tidak sengaja dia melakukan berata dari hari siwa latri itu sendiri Nah pertanyaan saya Dari lubdaka itu sendiri kan dia tidak menyadari bahwa dia itu melakukan itu Spekulasi saya bahwa lubdaka itu dia tidak dalam kesadaran siwa itu sendiri Nah tapi setelah dia meninggalkan badan Justru roh dari Atman dari lubdaka ini bisa terselamatkan Nah mohon bisa dijelaskan mengapa tanpa disadari pun Kalau kita tanpa menyadari bahwa yang kita lakukan ini adalah hari yang spesial Dalam untuk bakti kepada Tuhan Dari segi sastra ataupun dari segi spiritual itu bisa dijelaskan mengapa Hal yang kita lakukan tanpa kita sadari itu bisa menyelamatkan diri kita Mungkin bisa diterima maksud dari pertanyaan saya Bapak Bisa-bisa adik Rino Susilo Dari mana adik? Dari Dari Banyuwangi Dekat di sini ya dekat Alas Purwu ya Sudah pernah masuk ke Gua Alas Purwu? Kalau Guanya belum Pak Tapi di Puranya sudah pernah Oh Lantai-nya belum ya? Belum Oke 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 Ada lagi silahkan tiga penanya Biar kita bisa ditanggapi serentak Ini Bapak ini dari room chat Benten pertanyaan dari IGD Ari Waisnaul Om Swastiastu izin bertanya Bapak Menurut Bapak bagaimana kriteria seorang bakta? Dan bagaimana kiat-kiat atau saran dari Bapak Agar kita bisa menjadi seorang bakta yang sesungguhnya? Tiga saja dulu nge? Tiga Bapak Tidak terlalu Ini banyak kan nih Pertama terima kasih ini adik-adik atas responden atinsinya Ini adalah forum kita pencerahan Pencerahan Jadi Bapak disini hanya memfasilitasi beberapa materi yang bisa dikumpulkan Bisa diinterprestasikan Suatu untuk pencerahan sendiri, personal Karena kita sama-sama ludakku ini Kemungkinan kita bisa berbagi untuk memuliakan kehidupan Karena upacara yang terbesar adalah upacara Yatnya pengetahuan Kita bisa berbagi untuk memuliakan hidup kita Pengetahuan ini adalah upacara terbesar Kemudian yoga itu adalah cara penghapusan dan pelaburan dosa yang paling tinggi tingkatannya Nah yoga itu macam-macam nanti adik-adik Bisa dia bakti yoga, karma yoga, jenana morga, dan raja yoga Yang jelas yoga Nah kemudian Tadi masalah waktu Ada-ada harus paham Bahwa kehidupan Itu adalah siklus waktu dalam perjalanan hidup kita Di kahuripan ini Satuan terkecil dari hari kita Yang bisa di Ruwa Bineda adalah Siang, malam Ya kan? Harian Ada-ada paham itu? Siang, malam Kemudian yang membedakan waktu dalam satu hari kita Silahkan Siapa yang tahu? Membedakan waktu dalam satu hari Dimana batasnya Sehingga Ruwa Bineda itu muncul Ke gelap dan terang Terang dan gelap Adik Rina bisa membantu kita Untuk menjawab Putu dari Palangkaraya ini Salam sama teman-teman di Palangkaraya Bapak hampir jadi dosen di sana loh Palangkaraya Tapi karena keburu diminta oleh Yang di sana jadi Palangkaraya Siapa yang tahu? Yang membedakan Ruwa Bineda waktu dalam harian Dimana memunculkan sifat diwa Sifat dewa dan sifat buta Sifat terang dan sifat gelap Siapa yang tahu? Ada-ada Ada yang tahu Karena hati-hati-hati ini Nasi waktu Ada-ada yang tahu Jejak suril Tengahnya tepat Itu membedakan waktu siang dan Halo, aduh Makanya enggak Bali Ada pas mencaru Tengahnya tepat Pas ke setreo Tengahnya tepat kan adik-adik Ya Kalau adik-adik Mau berangkat ke Singa Raja Siapa Rino Susilo mau ke Bali Pas jam 12 Menurut karyakinan orang Bali Jangan berangkat Pas nedeng suril Ya Maksudnya itu waktunya Iya Yang membedakan Ruo bineda Dari sisi waktu Tadi Bapak bilang harian Siang malam Benar tadi ya Dari pemahaman Jawa itu Pak Kalau Pergantian waktu itu Mulai jam 6 sore itu udah ganti Pak Katanya Bapak Jam 6 sore Ya, berarti siang malam itu Siang malam kan Tetapi ada juga Sang yang kala Dalam keyakinan hindu Itu membedakan Antara Tagi dan suri Namanya Tengahnya tepat Jajak suril Ya Jajak suril Karena Kekuatan dewa Dan buta Ya Begitu buta itu Dibatasi ruang geraknya Oleh sifat dewa Maka buta itu Yang dalam hal ini Diwakil oleh Sang yang kala di bumi Di suarga Sang yang yakmu Minta hak Preorogratif Bahwa Dalam Untayan waktu Kehidupan manusia Dia punya hak petung Untuk menguasai Waktu itu Pertama Itu Bapak bilang Tengahnya tepat Makanya Ila-ila dahat Adik-adik Lunga ke alasin Ke jalan raya Tengahnya tepat Dari suatu Dikuasai Dari sisi ruang Kewilaihan Sang yang buta Dalam untuk kala Duga Mengingin hak Preorogratif Terhadap kewilaihan Apa adik-adik Siapa yang tahu Pempatan agung Adik-adik Tempat itu Di tempat Kemudian rumah Numbak Karang Adik-adik tahu Numbak Karang Jalan buntu Langsung rumah kita Numbak Karang Pempatan agung Itu tempat Selain setre Nah itu dari waktu Sehingga kegelapan itu Juga terjadi pada saat itu Adik-adik Jagre dengan waktu itu Jagre Kemudian dari waktu Hari yang Sandi Kale Sandi Kale itu Batas waktu Antara Siang Dalam harian Siklus hidup kita Harian Hati-hati ada Karena itu adalah Kale Ini dari Kale Tato Yang Bapak tahu Kale Tato Jadi Sang yang Kale Dari waktu itu Yang diinginkan dia Beliau Dalam siklus Siklus tujuh hari Kalau itu Minta Kajeng Cleon Paham Adik-adik Kemudian Dalam siklus Bulan Makanya Ada Purnamo Tilem Paham Dalam siklus Tahunan Tahunan Itu adalah Purnamo Kepitu Dalam siklus Tahunan Karena Proses Jagre Itu harus dilakukan Harian Tiga hari Tujuh hari Maha Siwulatri Ada pada Panglong 14 Purwani Tilem Kepitu Itu Makanya disebut dengan Maha Siwulatri Karena dia Puncak Dalam Tahunan Makanya Adik-adik jangan berpikir Nanti Siwulatri kan Cepok Ngupus doso Pragan Tidak Siwulatri Dia terang Dalam gelap Mencari terang Dalam gelap Gelap Dalam waktu Gelap Dalam ruang Gelap Dalam waktu Tadi Transisi Nah gelap Dalam ruang Ruang Itu wilayah Di je ke gelap Itu muncul Sipat-sipat Di ruang Tadi beberapa orang Pempatan Agung Ya Alas Itu ruang Kalau Makanya kenapa Slubdako Itu disebut Ngalas Karena Alas Itu adalah Simbol Dari Color Ya Nah Kalau adik-adik Nanti Adik-adik yang suka Menwa Ini Pramuka Dan masuk alas Makanya Di sana Adik-adik Dengan Bakti Kerenah Nanti Kejujuran Ketulusan Baru Adik-adik Masa-masa Wilayah Nah Ini pengalaman 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 Bapak Ini Jadi dosen Di Unisa Karena Bapak Orang-orang Adalah Orang Jadi dosen Luar biasa Karena Biasa Di luar Senang Pengabdian Adik-adik Senang Pengabdian Ya Bapak Kelahiri Bagus Tetapi Terus terang Jujur Mengakui Dan senang Tatuan Nyari Tuhan Ke vertikal Mubok Mantra Mubok Banten Tetapi Kalau Melayani Masyarakat Yang Papo Itu Menjadi Passion Hidup Bapak Passion Makanya Bapak Mencari Orang-orang Papa Dari Jejak Rekam 2009 Silahkan Lihat Di CV Berapa Desa Sudah Bapak Jelajah Untuk Mengabdi Di Grogak Itu Ada 12 Pura Sesuai Bapak Ngayah Sampai Bapak Menanam Di sana Semua Jenis Pohon Kelapa Yang Ada Di Bali Untuk Pukaran Di Bali 27 Ini Paling Kewang Pada Kera Asam Kemudian Pindah Lagi Ke Kawasan Kintamani Karena Bali Itu Dihidup Danau Batur Pratang Ngayah Yang Paling Ngeri Itu Di Terunyan Paling Ngeri Kemudian Ke Wanegiri Wanegiri Tempat Adik-adik Berhenti Pasar Melisate Nah Di sana Pak Tiga Tahun Sampai Bapak Mengerti Benar Bagaimana Hal Hikwar Lahirnya Singa Raja Ini Setelah itu Yang Paling Terakhir Tidak Tanpa Sepengetahuan Bapak Entah Siapa Yang Tahu Memberitahu Atau Dia Searching Di Medsos Aktivitas Kegian Bapak Yang Bapak Sering Citrakan Lewat FB Ditelepon oleh Direktur Pertamina Untuk Mengawal CSR Untuk Masyarakat Bengkale Seru Bengkale Di Kebutan Bahan Ada Retno Ada Putu Palangkaraya Di Bali Ada Sebuah Desa Yang Masyarakatnya Kolok Kolok Itu Tulibisu Dan Tulibisu Sangat Unik Tidak Sama Dengan Tulibisu Kebanyakan Karena Heritage Bahasanya Dimengerti Oleh Masyarakat Di Sekitarnya Banyak Ketulibisu Tidak Cuman 15% Dari Jumlah Penduduk Di Desa Itu Tetapi Di Desa Itu Semua Pakai Bahasa Kolok Karena Disana Adalah Inklusif Jadi Kalau Ada Disana Ngomong Dengan Bahasa Tidak Kolok Ada Orang Kolok Disana Dia Dilibat Dalam Pembicaraan Dia Ngamuk Nanti Makanya Pertamina Mau Membantu Masyarakat Ini Membangun Klaster Ekonomi Yang Bapak Sebut Dengan Kamp Kawasan Ekonomi Masyarakat Kolok Bapak Merabas Dua Hektar Tanah Disana Hutan Nah Tetapi Karena Bapak Seorang Bakta Nanti Bapak Jawab Pertanyaan Dari Siapa Ini Apa Seorang Bakta Merenah Hati Jujur Dan Tudus Ikhlas Bapak Spend Night Dua Malam Siang Dan Malam Jagra Di Hutan Itu Sebelum Mulai Merabas Tidur Tapi Jagra Nah Ikan Tidur Dalam Jagra Tidur Polisi Terlentang Tapi Pikiran Jagra Dengan Jiwa Untuk Bersatu Dengan Alam Akhirnya Wintan Dalam Aktivitas Gejolak Pikiran Dan Jiwa Selah Badan Isirahat Wintan Lingsir Orang Tua Pakai Baju Putih Putih Simbol Kesucian Bahwa Bahasa Kolok Bapak Ngerti Bahasa Kolok Makanya Teman-teman Pertamina Menyebut Bapak Profesor Kolok Sening Inkel Megai Dini Kalau bekerja Disini Dasari Dengan Bakti Pelayanan Tulus Iklas Tanpa Merih Tongkatnya Itu Dimasukkan Di Kepala Dalam Mimpi Setelah Itu Bapak Lakukan Kegiatan Darahnya Tengat Itu Jadi Kalau Adik-adik Nanti Ketemu Dengan Beberapa Orang Yang Bapak Sebutkan Sekarang Silahkan Tanyakan Apa Sifat-sifat Pengalaman Butuh Disana Banyak Sekali Ada Tetapi Dengan Bakta Kita Terang Walaupun Di Tempat Yang Gelap Maka Akan Muncul Nah Itu Jawaban Untuk Putu Pelangkaraya Ini Adalah Siklus Kalau Itu Simbol Kegelapan Dari Sisi Waktu Itu Kemudian Dari Sisi Partikel Material Kalau Di Mana Tempat Yang Membuat Adik-adik Bodoh Gelap Lupa Diri Di Mana Tempat Ada Kegelapan Itu Siapa Siapa Tau Tempat 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 Tidak Pak Maaf Singal Putu Tadi Kan Menanyakan Masalah Waktu Sudah Bapak Jawab G G G Sifat Gelap Itu Muncul Dalam Siklus Tahunan Tapi Kalau Siwal Latriang Setiap Bulan Nika Apa Sama Maknanya Makna Tatuanya Sama Tetapi Makna Deduaknya Beda Karena Dia Siklus Bulanan Perbedaannya Dimana Nah Coba Dede Lihat Secara Faktual Kita Lihat Kalau Kita Sudah Ada Siklus Tahunan Itu Berapa Aktivitas Karma Kita Lakukan Yang Harus Kita Sucikan Kan Begitu Ya Dede Itu Hanya Momentum Waktu Kita Melakukan Jagre Perbulanan Punama Dilem Per Tujuh Hari Kita Kajang Cleo Paham Nggak Kemudian Dalam Harian Benten Siang Tangi Tepat Dan Sani Kalim Harus Jagre Kita Di Sana Sama Dengan Coba Gus Indra Begitu Jalan Lurus Pasti Ngebut Zaman Dulu Kalau Tidak Ada Traffic Begitu Nemu Pempat Ngebut Dan Berani Begitu Jalan Bercabang Seng Yang Kalo Mending Rika Makanya Orang-orang Bali Dan Di Jawa Yang Masih Bernuansa Majapahit Maka Di Setiap Pempatan Agung Pertigaan Agung Itu Dilingihkan Sebuah Simbol Jagre Dalam Untuk Patung Untuk Mengingatkan Kita Makanya Pasti Ada Pempat Entah Dia Pohon Entah Dia Lingge Lingge Saktinya Siwa Dengan Semua Personifikasinya Paham Adik-adik Yang Itu ruang Kemudian Pertanyaan Bapak Yang belum Terakhir Belum Dijawab Dari Sisi Material Dimana Kalo Adik-adik Saat Membawa Material Itu Gimana Adik-adik Tempat Melingih Ayo Siapa yang tau Nggak tau Kalau tidak tau Pasti tau Satu Di uang Terkalung Lingge Yang dua Emas Coba Adik-adik Pakaian Emas Kopi Isikan Emas Gelang Emas Kalo Emas Melayu Di Jakarta Paham Ya Uang Itu Yang pegawai Bank Mandiri Bawa uang Dia banyak Disikat Sama Di balik Kasus kemarin Kemudian Bank yang akan Ngirim ke ATM Satpam Ngematian Kadang Bapak pipis Kalo Itu Paham Pasti Disana Ada Sifat Kejahatan Itu Spesial ATM Setelah Kejahatan Itu Mungkin ATM Itu Ada Di tempat Yang ada Uangnya Paham Ya Makanya Peace Dan Masa Tan Kasupat Bandewo Dan Kalo Ya Manipis Di semua Manipis Yang Ngon Saring Canang Melampui Batas Karena Sang Yang Kalo Berhak Bertransaksional Dewa Dan Buta Pertanyaan Nomor Dua Apa Syarat Bakta Bakta Kenapa Bakti Karena Kita Secara Proses Penciptaan Kita Adalah Pasif Diciptakan Kita Tidak Dalam Posisi Menciptakan Nah Kalo Diciptakan Kalo Diciptakan Kita Harus Tunduk Menjalankan SOP Yang Di Amanahkan Pada Proses Penciptaan Kita Paham Ada Ya Itu Salbakti SOP Itu Apalah Tahter Titi Menjalani Kehahuripan Bakti Ya Sederhana Syarat Bakti Apa Syarat Bakti Ya Melaksanakan Tata Titil Aturan Bakti Ada Pada Posisi Tersubordinasi Kita Apa Subordinasi Kita Di Bawah Nah Kalo Di Salah Salah Satu Indikasi Kita Menunjukkan Bakti Syaratnya Melakukan Pelayanan Secara Tulus Ikhlas Pelayanan Untuk Sang yang Atmo Pada Diri Dan Pelayanan Pada Sang yang Atmo Pada Seluruh Isi Semesta Itulah Seorang Bakta Sehingga Dia akan Lepas Dari Sifat Egosentrik Bahwa Sakit Seseorang Itu Merupakan Sakit Yang Ada Dirasakan Kalau Ada Ada Mau Hormat Dihormati Maka Harus Menghormati Karena Posisi Kita Ada Pada Diciptakan Sederhana Jadi Orang Bakta Jadi Orang Yang Tertekan Jadi Orang Yang Ada Dalam Posisi Under Pressure Bahwa Kita Tidak Punya The Highest Power Untuk Bisa Mengendalikan Karena Kita Adalah Makhluk Yang Diciptakan Marabah Bedek Karma Menyimpan Sifat Dewa Contoh Ya Itu Salah Contoh Banyak Rawana Rawana Itu Bisa Menguasai Triloka Karena Mendapat Pengendaluran Brahman Dan Bisa Mengontrol Dasa Asara Dengan Dasa Muka Tetapi Dia Tidak Mengerti Bahwa Dia Diciptakan Bukan Menciptakan Maka Bakti Seseorang Itu Adalah Pondasi Dasar Untuk Mencapai Yang Mencipta Apa Syaratnya Nah Itu Rendah Diri Jujur Istilahnya Kemlong Satu Juta Satu Juta Sekan Jujur Dulus Abdi Itu Dasar Hidup Satu Juta Dasar Hidup Sekan Sudhati Apa Ini Omong Itu Melakukan Kegiatan Tanpa Memikirkan Pahala Karma Karena Bakti Sadar Dia Hanya Melakukan Karma Pahala Itu Bukan Otoritas Kewenang Dia Banyak Orang Dilahirkan Dalam Siklus Punar Baul Karena Dia Menggadaikan Karmanya Pada Pahala Ini Sakligus Menjawab Pertanyaan dari Rino Sesilo Ya Rino Tidak Sengaja Ini Lubdakel Ini adalah Simbolik Simbolik Kemudian Ada Kias Kias Ada Personifikasi Tidak Tidak Sengaja Aktivitas Karma Yang Dilakukan Lendudakel Dia Tidak Pernah Tergadaikan Apa Yang Dia Akan Dapatkan Bahwa Dia Tidak Mengerti Bahwa Apa Yang Dia Karmakan Dalam Prosesi Simbolik Tatuan Filosofi Siwalati Itu Dia Akan Mencapai Kebersatuan Siwalokan Itu Namanya Ketidak Sengajaan Nah Ketidak Sengajaan Ini Terjemahkan Apa Karma Yang Dia Lakukan Tidak Terikat Oleh Apa Yang Dia Dapatkan Sehingga Dia Melakukan Karma Naik Ke Atas Apa Makan Di Dua Tidak Pernah Dia Berpikir Itu Yang Penting Naik Dia Menyatukan Buah Bila Apa Yang Dia Dapat Dia Melakukan Saja Tidak Terikat Nah Sekarang Banyak Bakta Dalam Proses Siwalatri Menggadaikan Dirinya Pada Pahalanya Ini Risiko Tinggi Karena Sudah Diluar Otoritas Ilahi Yang Dia Lakukan Semua Makhluk Cipta Ini Sudah Pijak Otoritas Untuk Pahala Itu Ya Makanya Jagrel Dalam Kontes Siwalatri Jagrel Ingat Dengan Karma Yang Harus Dilakukan Karma Apa Karma Satu Satuam Sat Kebenaran Itu Saja Karma Itu Saja Dilakukan Karma Baik Saja Entah Apa Nanti Hasilnya Apalagi Ada Mahasiswa Saja Wah Saya Melakukan Sekolatri Pang Melebur Dosa Paseng Dosa Itu Sudah Tergadaikan Jadi Pengertian Sengaja Terletak Di Sana Sebenarnya Ini Sebuah Isyarat Isyarat Masifitas Religi Bahwa Raja Siwa Yoga Ini Lewat Siwalatri Ini Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Ini Ini Nilai Itikanya Apa Nilai Itikanya Bahwa Seseorang Itu Hanya Melakukan Karma Baiknya Saja Lakukan Saja Entah Apa Hasilnya Dia Tak Pernah Menggadaikan Itu Tidak Sengaja Dan Dia Tidak Mengerti Jangankan Lubdake Betrayamu Tidak Mengerti Ya Ya Kan Pada Saat Rohnya Lubdake Itu Harus Diprosesi Itu Kan Terjadi Pertempuran Hebat Antra Baik Buruk Di Tingkat Dewa Makanya Adik Adik Ini harus Dibalik Ada Sebuah Ada Sebuah Cerita Bahwa Terang Gelap Ini Pada Si Wola Itu Bisa Dimaknai Sangat Universal Mungkin Gosendra Mengerti Dengan Apa Yang Bapak Sampaikan Tentu Ada Ada Sebuah Lontar Cara Mencari Tuhan Nama Lontan Bedudeng Urap Tai Itu Kiasan Karya Sastra Sebon Bangku Mungkin Pernah Mendengar Bedudeng Urap Tai Pernah Mendengar Iya Pernah Tai Kotor Gelap Kotor Dan Gelap Itu Paham Dulu Kendalikan Baru Ada Ada Dapat Keharuma Baru Dapat Keharuma Bedudeng Urap Tai Sebon Bangku Semua Mempergunakan Kias Kias Di Masyarakat Nah Ada Jagra Satu Jagra Dengan Kegelapan Itu Sendiri Kemudian Jagra Dengan Kebaikan Sana Dasarnya Inbo Ada Jagra Artinya Saras Satu Orang Bakta Selalu Merasa Blong Ya Saran Pak Tanya Ada Sebuah Apa Ini Sebuah Mitos Apa Sebuah Karya Sastra Yang Ada Apa Namanya Dia Tapi Ada Negus Di Puro Deso Winton Bali 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 Panjang Tempat Banten Lupa Namanya Bali Maluan Dia 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 Yang Yang Satu Simbol Buta Malas Bekerja Senang Makan Saja Yang Satu Lagi Sipat Satu Nawang Dewo Justru Yang Satu Ini Maluan Nempu Dewo Blog Ada Cerita Di Bali Hampir Sama Dengan Cita Cupa Gerantang Bali Apa Namanya Itu Karena Malasnya Dia Mati Sampai Mayat Itu Dibawa Di Pura Kemudian Sedesa Maktinan Bangken Itu Ceritanya Itu Hanya Simbolik Bahwa Ada Selaku Ludake Itu Misa Mengidentasi Dulu Dengan Kejelekan Dengan Kebutaan Dengan Kebodoh Jadi Syarat Bakta Merasa Blok Senawang Apa Kalau Nggak Blok Senawang Apa Bede Memunyi Makanya Muncul Diam Itu Mas Benar Ya Dada Ajaran Etika Karena Dia Diam Dia Berbicara Seribu Bahasa Dalam Pikirannya Pada Saat Diam Anda Bisa Berbikir Pada Saat Anda Bicara Pikirannya Berfungsi Makanya Disebut Monobrata Kalau Adek Pernah Membaca Lontar Yoga Meneng Itu Nasah Sastra Diawal Dengan Diam Saja Sehingga Satu Dia Berucap Adek Adek Akan Menemukan Satu Sepat Dewa Sakti Sidi Ucap Kenapa Dia Merasa Belok Karena Sang Yang Sastra Suatu Dianengan Segar Tanpa Tepi Jadi Melajah Non Ada Drajen Seperti Lagu Bali Selesai Nyampat Terus Ada Lulur Itu Bakta Cirinya Rendah Hati Rendah Hati Tidak Diharkai Hulus Sebuah Sebuah Kebenaran Universal Brahma Atman Akyam Bila Adek Adek Bisa Membantu Sebuah Atman Maka Atman Semesta Ini Akan Membantu Adek Sifat Dharma Itu Dalam Perang Braka Yudha Disimbolkan Oleh Sifat Dari Dharma Darmanya Itu Yang Melindungi Dia Pengetahuan Itu Lindungi Dia Adek Adek Kalau Ber Pengetahuan Tidak Perlu Takut Ruang Dan Waktu Mulai Ke Eropa Nongidang Hidup Karena Dharma Punya Pengetahuan Merasa Belok Mau Ada Orang Memakai Kerja Seperti Itu Ada Untuk Hal-hal Yang Bisa Interprestasi Terkait Dengan Beberapa Substansi Simbolik Kiasan Dan Personifikasi Dalam Siwa Raktri Barangkali Cukup Itu Silahkan Gusendra Bisa Fasilitas Teman-teman Kalau Memang Perlu Ada Yang Kita Diskusikan Ingin Mohon Maaf Sebelumnya Bapak Karena Alokasi Waktu Untuk Sesi Tanya Jawab Sudah Selesai Karena Alokasi Waktu Kita Sudah Selesai Maka Berakhir Pula Sesi Tanya Jawab Kita Pada Malam Hari Ini Bentar Kusendra Nampaknya Yang Respon Sedikit Ada Beberapa Pertanyaan Dicat Sedangkan Simkat Saja Mungkin Tidak Butuh Dua Sampai Lima Menit Neputu Sintia Saya Mengikuti Puasa Selama 24 Jam Dalam Puasa Saya Tidak Menteri Mantra Tidak Puasa Mantra Dalam Budakal Sudah Sudah Tidak Mantra 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 Mesastra Mantra Tanpa Sastra Mantra Tanpa Sastra Niat Nah Kalau Niat itu Ada Bekal Sastra Diuncar Dalam Mulut Dalam Hati Mantra Langar Langar Kalau Gosenra Puasa Senganggungan Pejati Pas Jam 12 Seduk Masa Makan Ada Efek Tapi Coba Karyana Pejati Matur Piyuning Di Merajan Dia Akan Tengah Jalan Minta Maaf Rasakan Efek Dalam Badan Dalam Pikiran Dalam Jiwa Karena Masing-masing Personal Punya Sinsuri Tersendiri Masalah Religi Kemudian Apakah Pelaksanaan Siwaratri Dalam Makna Siwaratri Maha Siwaratri Dan Siwaratri Sehari-hari Tiga Hari Sama Dengan Ngecasaki Kalau Ngecasakinya Sebentar Sehari Bermani Anggu Bencas Kalau Setahun Maha Siwaratri Itu Menjawab Pemurnian Diri Dari Selimut Kegelapan Setahun Apakah Pengampunan Dosa Apakah Pengampunan Dosa Itu Karena Pandangan Berbeda Pengampunan Dosa Bapak Tadi Sudah Jawab Pengampunan Anugrah Itu Tidak Ada Pada Otoritas Kita Karena Kita Makhluk Yang Diciptakan Kalau Adik-adik Melakukan Tulisi Kelas Terimalah Pengampunan Itu Sesuai Dengan Yang Sang Wenang Panugerahannya Manusia Tidak Punya Berhak Apalagi Saya Memotakan Manusia Sekarang Gosenra Kamu Siwulatri Setiap Tahun Nanti Kamu Lepas Suargan Tidak Berani Orang Ngomong Gitu Apalagi Ngatling Suargan Kalau Sudah Berses Ngapling Mengapling Masalah Nugrah Itu Dibicarakan Berarti Itu akan Melewat Sona Otoritas Kelahiran Kita Sebagai Makhluk Yang Diciptakan Karena Sarat Satu Bakta Tulus Ikhlas Yang Disimulkan Sarat Tadi Tidak Sengaja Karena Kalau Begitu Menggadaikan Pada Pengampunan Penganugerahan Itu Akan Menimbulkan Keterikatan Baru Yang Akan Melahirkan Suka Duka Dimani Anugrah Suka Disimani Anugrah Duka Nikis Saran Karma Yoga Pada Saat Krishna Menesarkan Arjuna Saya Membunuh Keluarga Sendiri Dosakah Saya Kalau Kamu Tetap Berpikir Terperangkap Dalam Ruo Bin Hidro Itu Kapan Kamu Tidak Nyaman Kamu Mesti Melakukan Kewajimu Apa Kewajimu Satria Menegakkan Kebenaran Terlepas Dia Saudara Terlepas Dia Musuh Menegakkan Kebenaran Kamu Menang Tidak Merasa Suka Kalah Tidak Merasa Sedih Bukankah Itu Tujuan Kita Suka Tanpa Wali Duka Duka Tanpa Wali Suka Salah Satu Indikator Dari Jagadikta Benar Ya Nah Itu Ada 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 Lagi Ini Di bawah Sudah Sudah Ada Lagi Kasian Ini Sudah Malam Apa Ini Oh Ijin Silahkan Lab Banyak Sekali Bakta Yang Telah Mujab Dalam Konsep Tiga Dimensi Arce Linga Siwa Bagaimana Cara Pemujian Kepada Beliau Adik Adik Ini Juga Harus Dipahami Karena Kederbatas Kita Menjangkau Sifat Wiyapi Wiyapake Dari Ide Sang Yang Diwasa Sesuai Dengan Apa Namanya Kapabilitas Jiwa Kita Maka Sering Kita Mempersonifikasi Beliau Dalam Bentuk Linga Atau Prati Wimbo Ya Karena Ide Sang Yaudius Tidak Berbentuk Tidak Terpikirkan Melampaui Batas Ruang Dan Waktu Ya Makanya Kita Mereka Linga Perupakan Ide Kenapa Ini Harus Dilakukan Untuk Membuat Kita Semakin Fokus Terkonsentrasi Karena Kita Dilahirkan Wujud Maka Kita Akan Cepat Terbantukan Proses Resumasi Itu Kalau Kita Berinteraksi Dengan Sesuatu Yang Berwujud Wujud Linga Prati Wimbo Yang Paling Sederhana Dari Desen Ide Basri Itu Satu Linga Satu Untuk Mewujudkan Nol Itu Kosong Paham Ada ya Kita Mencari Kosong Tetapi Kosong Itu Ada Lingam Jadi Linga Itu Pasu Jatian Dalam Untuk Wujud Nah Barangkali Itu Ada Ada Linga Ada Arca Jangan Samakan Arca Linga Dengan Tiga Dimensi Itu Adalah Dewa Salah Besar Jadi Di Di Bali Ini Sedang Tren Banyak Arca Siwa Apalagi Duen Duen Penjenangan Dicuri Oleh Maling Kok Dewa Bisa Dicuri Pusing Itu Bukan Dewa Itu Adalah Tempat Tempat Pusing Sama Dengan Masjid Tempat Kita Keabah Tempat Itu Itu Adalah Simbolik Manusia Untuk Melingih Nanti Kalau Adek-adek Bingung Pas Banyuwangi Ketemu Rino Dia Aja Muspe Sintawang Tatuan Pura Pak Termasuk Orang Demokratis Dalam Beragama Ketemu Sama Pengelingsir Di Banyuwangi Aja Bakti Dicuri Pak Tidak Mengerti Saya Tetap Ide Sang Yang Widi Wasa Sane Melingih Riki Selesai Sudah Seseorang Mantra Nihakadih Melingih Senawang Nihakadih Melingih Senawang Ide Sang Yang Widi Wasa Karena Apa Karena Semua Ciptaan Beliau Itu Adalah Personifikasi Dari Kek Kewasaan Beliau Manusialah Yang Membatas Dia Di Bali Banyak Dewa Tidak Cuman Satu Cuman Sakti Dari Desa Dwi Dihujur Dalam Dewa Makanya Bapak Kemarin Istri Bapak Pernah Protes Kemudian Merajaan Nguncaran Si Wur Si Wur Dalam Apalagi Durgo Manro Om Durgo Merajaan Itu Tetapi Bagaimana Si Wur Masuk Keruang Kewilayaan Ternyata Dia Ngeranjing Kayak Di Rong Lu Namanya Si Wur Guru Si Wur Karena Si Wur Itu Hakekat Dua Dewa Yang Paling Sakti Persumunikasi Dalam Kedewaan Ditokohkan Si 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 Wur Yul Nah Barangkali Begitu Adek-adek Ya Terima kasih Waktu Pak Waliang Ke Pengenter Acara Senra Matur Suksumo Adek-adek Sumah Kirang Langkung Duyanan Sarang Ini Sama-sama Pencerahan Sama-sama Belajar Sama-sama Nyewolati Dan Sama-sama Dados Lubdaku Matur Suksumo Hingga Sesu Bapak Yang Sangat Terkesima Dengan Penyampaian Bapak Dari Awal Sampai Bahasan Tadi Mungkin Dari Bapak Bisa Dicukupkan Cukup Baik Demikian Saya Sita Panya Jawab Kita Pada Malam Hari Ini Para Bakte Yang Kami Hormati Sebelum Tiang Akhiri Acara Pada Malam Hari Ini Izinkan Saya Untuk Membacakan Benang Merah Dari Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Makna Dari Perayaan Siwa Ratri Yaitu Terdiri Dari Kata Siwa Dan Ratri Dimana Siwa Yaitu Ekspansi Dari Tuhan Dan Ratri Yaitu Artinya Gelap Sehingga Dapat Disimpulkan Siwa Ratri Merupakan Peleburan Kegelapan Menuju Jalan Perang Kegiatan Yang Dilakukan Pada Hari Siwa Ratri Yang Pertama Sebelum Melaksanakan Seluruh Kegiatan Maka Terlebih Dahulu Dilaksanakan Persembahyangan Yang Diperkirakan Sesuai Tepat Pada Jam 6 Dinihari Kemudian Dilanjutkan Tepat Pada Jam 6 Dimulai Kegiatan Monobrate Upewase Dan Mejagre Monobrate Dilaksanakan 12 jam Upewase 24 jam Mejagre Selama 36 jam Yaitu Jam 11 Sampai Jam 11 Sampai Jam 3 Malam Sampai Semadi Kemudian Jam 4 Sampai Jam 6 Melakukan Persembahyangan Siwa Ratri Pada Hakikatnya Kegiatan Nama Semaranam Siwa Nama Semaranam Siwa Merupakan Selalu Mengingat Dan Memuja Nama Tuhan Yang Jika Dihubungkan Dengan Siwa Ratri Adalah Nama Siwa Nama Siwa Memiliki Kekuatan Untuk Menyalakan Sebagai Kegelapan Batin Siwa Ratri Mengajarkan Agar Kita Mampu Mengendalikan Sang Yang Kale Yaitu Ruang Dan Waktu Jagre Tetap Ajek Melaksanakan Aktivitas Dalam Waktu Salah Satu Faktor Kemuliaan Adalah Kebiasaan Melakukan Sesuatu Di Segala Waktu Pelaksanaan Siwa Ratri Intinya Lebih Dipusatkan Kedalam Diri Melalui Pelaksanaan Berata Dan Tappe Tanpa Mengkontemplasi Atau Merenungi Hakikat Diri Sendiri Sifat Perilaku Kemuliaan Dalam Agama Hindu Ada Tingkatan Niste Madia Dan Utama Dalam Melakukan Upacara Atau Yadnya Yang Bisa Dipilih Sesuai Kemampuan Bikin Pula Tingkatan Berada Dalam Melaksanakan Siwa Ratri Demikian Benang Merah Yang dapat Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Tiang Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sudah Memberikan Kami Pemahaman Mengenai Siwa Ratri Pada Malam Hari Ini Dan Tiang Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Bakte Yang Sangat Setia Menemani Kami Dalam Darmua Channel Virtual 4 Pada Mulai Hari Ini Sebelum Kami Akhiri Tiang Mohonkan Kepada Seluruh Hadirin Untuk Mengaktifkan Kamera Karena Kami Akan Melaksanakan Sesi Foto Bersama Terima Tidak Hitung Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Maka Dengan Penyampaian Kesimpulan Tadi Maka Berakhirlah Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Sedikit Informasi Kepada Para Bakte Yang Sudah Masuk Ke Grup WA Untuk Sertifikatnya Nanti Akan Kami Segera Kirimkan Untuk Nikke Jangan Duduk Keluar Dari Grup WA Baik Karena Kita Tadi Mengawali Dengan Doa Maka Kita Juga Akhiri Dengan Doa Untuk Itu Mohon Ijin Tiang Pimpin Doa Menurut Agama Dan Keyakinan Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Om Anubadrah Kertewiantu Wiswata Semoga Pikiran Baik Datang Dari Segala Penyurut Akhir Kata Didiang Puputan Antuk Paramesanti Om Santi 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 Om Untuk Bapak Dan Para Hal Lirin Kami Persilahkan Untuk Meninggalkan Ruta Dari Terima kasih.